Merasakan suasana hati Mouji sedang tidak baik, Han Qingru tidak banyak bertanya. Dia bisa menebak mengapa suasana hati Mouji sedang buruk. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, tidak peduli seberapa mengesankan penggabungan batu kisi abadi miliknya, dia tidak akan mampu menggabungkan terlalu banyak batu kisi abadi. Mouji telah menggabungkan lebih sedikit batu kisi abadi, yang berarti kisi abadi Mouji jauh lebih lemah daripada miliknya. Perlu diketahui bahwa dia menghabiskan waktu lebih dari setengah tahun untuk memadatkan kisi abadi miliknya. Dengan kecepatannya, dia hanya berhasil menyatukan 600 ribu batu kisi abadi dalam waktu setengah tahun. Bisa dibayangkan berapa banyak batu kisi abadi yang bisa disatukan Mouji dalam waktu setengah bulan. Oh ya, kakak senior Qingru, aku ingin bertanya apakah kau tahu tentang Menara Dewa. Mouji tiba-tiba teringat kesepakatan yang dibuatnya dengan nelayan berkumis putih dari istana pencari surga. Han Qingru sedikit bingung, aku tidak tahu. Ada apa, adik muda? Tidak banyak. Oh iya, apakah perlu memadatkan kisi-kisi keabadian untuk menaiki tangga pencarian abadi? Mouji menduga bahwa masalah ini seharusnya berhubungan dengan dunia abadi, dan bukan sudut Yongying. Mengenai masalah penjara Half Moon, Mouji tidak menanyakannya. Dia yakin Han Qingru tidak mengetahuinya. Han Qingru menganggupkan kepalanya, itu wajar saja. Tangga pencarian abadi adalah hukum dao surgawi. Kecuali jika kamu lahir di dunia abadi, kamu tidak akan bisa melangkah di tangga pencarian abadi tanpa memadatkan kisi abadimu. Kalau begitu, aku akan mengirim kakak senior ke tangga pencarian abadi terlebih dahulu, Mouji tiba-tiba berkata. Han Qingru menatap Mouji dan bertanya dengan ragu, adik laki-laki, apakah kamu akan mengirimku ke sana? Apakah kau tidak akan menaiki tangga pencarian abadi bersamaku? Mouji berkata dengan canggung, aku masih punya beberapa teman di sini. Mereka semua dari domain setengah abadi. Sebagian dari batu kisi abadi di tubuhku juga milik mereka. Aku ingin mengembalikan batu kisi abadi ini kepada mereka. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa memadatkan kisi abadi mereka. Tentu saja aku setuju denganmu. Han Qingru menjawab dengan santai. Tepat saat Mouji hendak berbicara, kehendak spiritualnya mendeteksi sosok yang dikenalnya melintas dengan cepat. Kenapa dia mirip Tong Ye? Melihat bayangan itu lenyap dari kehendak spiritualnya, sebelum Mouji bisa mengejarnya, dua sosok lain mengejarnya. Aku bertemu seseorang yang ku kenal. Setelah itu, Mouji mengaktifkan teknik melarikan diri dari angin dan mengejarnya. Ketika Han Qingru melihat Mouji melarikan diri, dia bergegas mengikutinya dari belakang. Kecepatannya jauh dari Mouji. Meskipun dia tidak bisa mengejar Mouji, dia tidak akan kehilangannya. Satu jam kemudian, Tong Ye berhenti. Kehendak spiritualnya dapat merasakan kedatangan Mouji. Mengapa kamu tidak mencalonkan diri lagi? Kedua kultifator yang mengejar Tong Ye adalah kultifator tahap surgawi abadi. Ketika mereka melihat Tong Ye berhenti, mereka mengepung Tong Ye dari kiri dan kanan. Tong Ye mengeluarkan Rising Dragon Note dan menatap ke arah tempat mereka berdua datang. Kakak Mo, benarkah itu kamu? Teknik melarikan diri dari angin milik Mouji sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Tong Ye. Setelah Tong Ye memastikan bahwa itu adalah Mouji, dia berteriak kegirangan. Kedua kultifator dewa surgawi yang menghentikan Tong Ye menatap Mouji dengan waspada. Mereka tentu tahu bahwa Mouji mengikuti di belakang mereka. Mereka percaya bahwa tidak peduli siapa Mouji, dia tidak akan berani ikut campur dalam urusan mereka. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Mouji mengenali Tong Ye, wajah mereka berubah jelek. Saudara Tong, selamat karena telah maju ke tahap surgawi abadi. Mouji terkekeh. Energi unsur abadi Tong Ye sangat padat. Jelas, dia telah maju ke tahap surgawi abadi. Tidak hanya dia maju ke tahap surgawi abadi, dia bahkan mengubah energi unsur abadinya. Kupikir, Tong Ye benar-benar terkejut. Dia sudah lama mengira Mouji telah tewas di jurang abadi. Dia tidak menyangka bahwa Mouji tidak hanya tidak mati, dia bahkan hidup dengan baik. Mouji melambaikan tangannya, kita bicarakan ini nanti. Di antara dua kultifator yang mengejar Tong Ye, seorang pria dengan kulit yang sedikit lebih gelap mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, Teman Dao ini, orang ini menyelinap dari Half Immortal Domain. Kami mewakili Yong Ying Immortal Domain untuk membawa orang ini pergi. Saya harap teman Dao itu tidak akan menghalangi kami. Mouji mencibir, aku juga dari wilayah setengah abadi. Kau juga bisa membawaku pergi. Kedua kultifator yang mengejar Tong Ye mendengar kata-kata Mouji. Mereka saling melirik dan segera menyingkir untuk menghalangi Mouji. Alasan mengapa mereka berdua tidak langsung menyerang adalah karena mereka tahu ada orang lain yang datang. Beberapa saat kemudian, Han King Ru tiba di sisi Mouji. Meskipun Mouji tidak menjelaskannya, dia sudah melihat situasinya dengan jelas. Mouji bahkan belum mengeluarkan harta ajaibnya, tapi dia sudah mengeluarkan harta ajaibnya sendiri. Serang, saat kultifator berwajah hitam itu melihat posisi Han King Ru, dia tahu bahwa Han King Ru pasti tidak akan tinggal diam. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan cambuk sepanjang beberapa meter dan menerkam ke arah Mouji. Kultifator lainnya menerkam ke arah Han King Ru dan Tong Ye. Jelas, mereka berdua sudah merencanakan ini. Dari sudut pandang mereka, kultifasi Mouji seharusnya yang terlemah sementara kultifasi Han King Ru seharusnya yang terkuat. Han King Ru telah memadatkan kisi abadinya dan auranya sangat kuat. Di sisi lain, Tong Ye telah berkultifasi di Half Immortal Domain selama entah berapa tahun. Naik ke tahap Heavenly Immortal di sini hanya masalah waktu. Mouji tampak paling mudah dan ditambah dengan auranya yang biasa saja, ia diperlakukan sebagai yang paling lemah. Kultifator berwajah hitam itu ingin menyingkirkan Mouji terlebih dahulu, baru kemudian mereka berdua bisa bergandengan tangan untuk menghadapi Han King Ru dan Tong Ye. Mouji tidak mengeluarkan tongkat Tian Ji miliknya. Bukan saja bayangan tongkat Nirvana miliknya tidak mampu mengimbangi kultifasinya, dia juga merasa bahwa tongkat Tian Ji miliknya tidak cocok untuk dijadikan harta karun ajaibnya. Dia memiliki perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan dendam, dan dia bahkan lebih terbuka dalam pertempuran. Baginya, yang terbaik adalah menggunakan senjata sihir tajam seperti tombak, kapak tajam, bilah panjang, dan sebagainya. Semuanya cocok untuknya. Di sisi lain, kelembutan pedang tidak cukup untuk melawan Mouji, jadi itu juga tidak cocok untuknya. Cambuk milik kultifator berwajah hitam itu bagaikan naga banjir, melepaskan gelombang raungan naga saat mengunci jalur mundur Mouji. Mouji segera menyadari perluasan wilayah yang kuat. Sebelumnya, saat Jian menggunakan domainnya untuk menguncinya, Mouji merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam rawa, dan sangat sulit baginya untuk bergerak. Sekarang, itu adalah wilayah yang sama, dan wilayah kultifator berwajah hitam ini bahkan lebih kuat dari wilayah Jian. Namun, Mouji dengan santai melangkah maju, dan meninju keluar tanpa halangan apapun. Ledakan, energi berapi-api yang tampaknya mampu membakar seluruh ruang melesat keluar. Domain Mouji, yang awalnya tidak terlalu berpengaruh padanya, mulai hancur berkeping-keping inci demi inci. Wajah sang kultifator berwajah hitam berubah drastis saat dia merasakan ikatan api yang kuat. Seni suci api surgawi. Tubuh kultifator berwajah hitam itu mulai berputar, dia ingin melepaskan diri dari seni suci api surgawi milik Mouji. Akan tetapi, dia terlambat menyadarinya, tinju Mouji telah menembus dadanya. Of, darah berceceran keluar, dan tubuhnya mulai terbelah. Pak, pada saat ini, cambuk kultifator berwajah hitam itu akhirnya mendarat di tubuh Mouji. Saat Mouji menyerang, dia bahkan tidak peduli dengan cambuk ini. Selain keyakinannya pada seni suci api surgawi, ada alasan lain mengapa dia ingin mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Pakaian Mouji langsung terkoyak oleh cambuk ini, dan sebuah lekukan berdarah muncul di punggung Mouji. Mouji mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kultifator berwajah hitam itu telah tewas, cambuk itu tidak memberikan banyak pengaruh pada Mouji. Alasan mengapa Mouji mengerutkan kening adalah karena dia juga seorang dewa surgawi, tetapi dia tidak mendapatkan wawasan apapun tentang kekuatan domain. Satu-satunya perbedaannya adalah Jizou dapat menggunakan domainnya untuk menahannya, namun domain kultifator berwajah hitam itu tidak dapat menahannya. Namun, hal ini tidak mengubah fakta bahwa dia tidak memiliki domain. Jika dia memiliki domain, dengan kekuatannya, dia tidak hanya akan dapat membunuh lawannya dengan mudah, dia bahkan tidak akan terluka. Melihat rekannya terbunuh oleh satu pukulan Mouji, dewa langit lainnya dipenuhi rasa takut. Dia tidak lagi bersemangat untuk terus bertarung, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Han Kingru awalnya lebih kuat darinya, jadi saat dia berbalik, dia terikat oleh domain Han Kingru. Pada saat yang sama, Rishing Dragon Note milik Tong Ye telah menembus lehernya. Saudara Mou, kau memang telah maju ke tahap surgawi abadi, kata Tong Ye dengan gembira. Dia tidak merasa heran jika Mouji bisa langsung membunuh seorang dewa surgawi tahap akhir, dia sangat paham dengan kemampuan Mouji yang menantang surga. Kala itu, tingkat kultivasi Mouji bisa dikatakan yang terendah di alam setengah abadi, namun kemampuannya mampu menjangkau seluruh alam setengah abadi. Sekarang setelah dia maju ke tahap dewa surgawi, membunuh dewa surgawi biasa tentu akan mudah. Mouji meraih cincin penyimpanan milik kultivator berwajah hitam itu, Saudara Tong, apa yang terjadi? Mungkinkah ada perbedaan antara seorang kultivator dari domain setengah abadi dan seorang kultivator dari Tanduk Yongying. Tong Ye menyimpan cincin penyimpanan lainnya, dan menyerahkannya kepada Han Kingru. Han Kingru buru-buru menolaknya. Simpan cincin penyimpanan itu, ini Han Kingru. Kakak senior Kingru, ini Tong Ye, kami berdua berasal dari domain setengah abadi. Saudara Tong, mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang terjadi? Mouji menghentikan Tong Ye yang hendak memberikan cincin penyimpanan itu kepada Han Kingru, dan memperkenalkan mereka berdua sebentar. Tong Ye tidak berdiri dalam upacara, setelah membungkuk ke arah Han Kingru, dia menyimpan cincin penyimpanan dan berkata, sebenarnya, aku tidak begitu yakin apa yang sedang terjadi. Dulu ketika kita menyeberangi jurang abadi, kita berdiskusi sebentar, dan memutuskan untuk meninggalkan pesan, lalu berpisah untuk sementara. Kapal penyeberangan abadi akan dilestarikan oleh Lou Chuan He. Mouji mengeluarkan sebuah kapal terbang, mari kita bicara sambil berjalan. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Setelah Tong Ye dan Han Kingru menaiki kapal terbang, Mouji menyalakan kapal terbang. Dalam hatinya, dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia mengira Master Pu Zi akan menyarankan untuk menyimpan kapal penjelajah abadi, tetapi dia tidak menyangka kalau Lou Chuan He yang akan menyimpannya. Sebab, saat itu ia merasa bahwa Master Pu Zi membentuk tim dengannya terutama karena keuntungan yang didapat, sedangkan yang lainnya hanya sekadar teman saja. Saat itu, aku dan kakakku pergi bersama. Aku melihat kakak senior Lou Chuan He dan Ji Aki pergi bersama. Abakus dan Kuya bersama, sementara Kou Yuan dan Master Pu Zi sendirian. Mouji tidak bertanya ke mana Tong Cheng pergi, dia percaya Tong Ye akan menjelaskannya. Memang, Tong Ye melanjutkan, saudaraku dan aku sama-sama berada di puncak tahap abadi duniawi. Satu-satunya hal yang kurang dari kami adalah lingkungan yang cocok untuk kesengsaraan kami. Saat kami mencapai half immortal domain, kami tidak berkultifasi lama sebelum kami merasakan kesengsaraan petir. Selain itu, kami berhasil di tempat terpencil. Setelah aku dan kakakku berhasil melewati kesengsaraan kami, kami menerima berita dari kakak senior Ji Aki. Dia dan kakak senior Chuan He dikejar oleh orang-orang dari wilayah abadi Yong Ying, dan kakak senior Chuan He bahkan ditangkap. 472. Wajah Mouji tampak muram. Sejujurnya, dari sekian banyak orang di kapal penyeberangan abadi, orang yang paling dekat dengannya adalah Lou Chuan He. Bukan hanya karena mereka berdua pernah menjadi penguasa bintang gunung Raja Bintang. Yang lebih penting, Lou Chuan He adalah orang yang tulus dan merupakan teman sejati. Apakah Ji Aki memberitahu semua orang yang datang ke sudut Yong Ying? Mouji tahu bahwa kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk melawan wilayah abadi Yong Ying. Terlebih lagi, kekuatannya dianggap kuat di antara orang-orang yang datang. Bahkan jika Ji Aki memberitahu semua orang, mereka tidak akan bisa menyelamatkan Lou Chuan He. Tong Ye menganggup, Ya, saat kami melihat Ji Aki, dia berkata bahwa dia sudah memberitahu semua orang di kapal penyeberangan abadi. Namun, ada dua orang yang tidak datang. Siapa yang tidak pergi? Tanya Mouji. Kuya yang bersama Abakus tidak datang. Abakus mengatakan bahwa dia dan Kuya berpisah di alun-alun kota dan mereka tidak saling menghubungi setelah itu. Lagi pula, Master Puzi tidak datang, jawab Tong Ye. Lalu bagaimana dengan sisanya? Mouji benar-benar merasakan sedikit hawa dingin. Seolah-olah ada jaring besar di depan mereka, menunggu mereka untuk merangkak ke dalamnya. Tong Ye berkata dengan marah, adikku kehilangan lengannya dan kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Budidaya Abakus lumpuh dan dia tergantung di luar kota Yingbian. Kou Yuan terbunuh dan Ji Aki ditangkap hidup-hidup. Hanya aku yang berhasil lolos. Mouji mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia tetap ingin melakukan perjalanan ke kota Yingbian. Sebelumnya, semua orang sepakat untuk mendirikan Sekte Tianji. Sekarang, dia, kepala Sekte, masih ada tetapi rekan satu timnya telah tewas, terluka, atau melarikan diri. Jika dia, Sang Ketua Sekte, tidak membela mereka, dia tidak akan bisa meyakinkan dirinya sendiri. Saudara Mo, Tong Ye melihat niat membunuh Mouji yang melonjak dan berteriak dengan cemas, ada beberapa ahli dewa emas di kota Yingbian. Jika kita pergi, kita akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Mouji menghela nafas perlahan dan berkata dengan tenang, aku tahu bahwa jika kita pergi sekarang, kita memang akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Namun, aku harus pergi. Tidak sekarang, aku harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Setelah berkata demikian, dia menoleh pada Han Kingru dan berkata, Kakak Senior Kingru, kamu telah memadatkan kisi abadimu. Orang-orang Sekte saya terjebak di kota Yingbian, saya harus pergi ke sana. Han Kingru menatap Mouji dengan tenang dan berkata, Adik muda, saat aku dikejar oleh Lao Kai, kau selalu membantuku. Sekarang karena kamu butuh bantuan, kamu ingin aku pergi ke dunia abadi. Apakah aku orang yang tidak tahu terima kasih yang takut mati di matamu? Mouji terkejut, tetapi dia segera memahami karakter Han Kingru. Meskipun dia tampak lembut, dia sangat keras kepala. Misalnya, terakhir kali ketika dia melarangnya pergi ke pasar sendirian, dia tetap pergi ke pasar. Adik magang, apa nama sektemu? Han Kingru melihat Mouji tidak segera menjawab, jadi dia mengajukan pertanyaan lain. Namanya Sekte Tianji. Aku tidak tahu apakah ada Sekte Tianji di dunia abadi, jadi aku mendirikan Sekte Tianji sendiri, jawab Mouji. Han Kingru tertawa, di masa depan, aku juga akan menjadi anggota Sekte Tianji. Aku juga akan bergabung dengan Sekte Tianji. Baiklah, Mouji sangat lugas. Setelah tahu bahwa Han Kingru tidak akan menaiki tangga pencarian abadi sendirian, dia tidak mencoba memujuknya lebih jauh. Kalau begitu, Saudara Mou, apakah kita akan berangkat sekarang? Tong Ye juga tahu bahwa mereka akan menemui ajal jika pergi sekarang. Namun, nasib saudaranya masih belum diketahui, jadi bagaimana dia bisa tenang? Tidak, kita akan pergi ke pelelangan sekarang. Dengan itu, Mouji menatap Han Kingru dan bertanya, kakak senior Kingru, berapa lama lagi sampai pelelangan dimulai? Di mana acaranya akan diadakan? Mouji tahu bahwa pergi ke kota Yingbian untuk membalas dendam sekarang tidak akan dianggap sebagai mencari kematian. Dia belum memadatkan kisi abadinya, jadi dia perlu membeli harta ajaib yang cocok di pelelangan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah dia perlu mengembangkan seni suci api surgawinya ke tingkat yang lebih tinggi. Ah, tapi, Kingru menatap Mouji dengan ragu. Mouji berkata bahwa pergi ke pelelangan sekarang sama saja dengan mengirim dirinya ke mulut harimau. Karena mereka tahu bahwa mereka akan menempatkan diri mereka sendiri ke dalam mulut harimau, mengapa mereka masih mau pergi? Mouji menghela nafas, Aku tahu. Jika kita bahkan tidak bisa mengatasi pengepungan tempat pelelangan, maka pergi ke kota Yingbian sama saja dengan tidak pergi. Han Kingru tidak bertanya lebih jauh. Dia mengerti maksud Mouji. Mouji ingin menggunakan darahnya untuk meningkatkan kekuatan dan prestisinya sebelum pergi ke kota Yingbian. Tidak ada jalan pintas menuju tempat seperti kota Yingbian. Satu-satunya cara adalah berjuang masuk melalui huasan. Mouji memang sangat kuat. Namun, sekuat apapun dia, dia tidak akan mampu berjuang untuk masuk ke kota Yingbian. Tindakan Mouji sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Han Kingru menghela nafas. Dia mengerti bahwa selain menggunakan darahnya untuk meningkatkan kekuatannya, adik laki-lakinya ini juga ingin mencari beberapa peluang di pelelangan untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Hidupnya juga diselamatkan oleh Mouji. Jika dia pergi begitu saja, dia tidak akan bahagia selama sisa hidupnya. Mouji memahaminya, jadi dia tidak mencoba membujuknya. Di alun-alun kota Jin Yun. Jaraknya sekitar tiga hari perjalanan dari sini. Lelang akan diadakan enam hari kemudian, jawab Han Kingru. Mouji mengangguk, kakak senior Kingru, kemarilah dan kendalikan kapal terbang itu. Aku perlu mendapatkan wawasan tentang seni sakralku sendiri. Saat kita sampai di alun-alun kota Jin Yun, segera kirimi aku pesan. Mouji tidak meminta Tong Ye untuk memadatkan kisi abadi miliknya. Setelah beberapa hari, dia tidak akan bisa memadatkan kisi abadi apapun. Yang ingin dia pelajari adalah seni suci api surgawi miliknya. Sejujurnya, meskipun dia belum membentuk domain, dia tidak takut pada dewa surgawi. Satu-statunya hal yang dikhawatirkannya adalah dewa emas. Selama seni sakralnya dapat membunuh dewa emas, ia akan memiliki kesempatan. Setelah menyerahkan kapal terbang itu kepada Han Kingru, Mouji tidak memasuki kabin. Sebaliknya, ia pergi ke bagian belakang kapal. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya, tidak peduli seberapa banyak. Kalau saja dunia kekalnya tidak terlalu tipis, dia pasti ingin memperoleh wawasan tentang seni sakral di dunia kekalnya. Mouji membuat batasan penyembunyian sederhana. Tumpukan kristal abadi tingkat menengah menumpuk di samping Mouji. Dia mulai terhubung dengan saluran wahyu daunya. Saluran wahyu daunya awalnya digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang seni sakral. Bagi Mouji, ini adalah pertama kalinya dia secara aktif terhubung dengan saluran wahyu daunya untuk mendapatkan wawasan tentang seni sakral. Mouji memperoleh wawasan tentang seni suci api surgawi saat ia menyeberangi jurang abadi. Jika bukan karena kenyataan bahwa ia berada dalam situasi hidup dan mati, Mouji mungkin tidak akan mampu menyatukan api surgawi ke dalam tinjunya. Meskipun seni suci api surgawi sangat kuat, Mouji sangat jelas mengenai kekurangannya. Itu terlalu sederhana. Menahan lawan sepenuhnya bergantung pada aura seni suci. Saat lawan berhasil melepaskan diri dari api surgawinya, seni sakral ini tidak akan berguna. Terlebih lagi, dia bahkan tidak memiliki domain. Seni sakral ini hanya dapat digunakan bersamaan dengan penjara spasial. Kalau saja sang dewa emas menghindari pukulan pertamanya dari seni suci api surgawi, dia akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Terlebih lagi, penjara spasial adalah kartu trufnya. Dia tidak ingin kartu truf ini dikaitkan dengan seni suci api surgawi. Karena itu, Mouji perlu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan sang dewa emas setelah menghindari pukulan pertamanya. Bayangan kutub nirvana terlalu rendah kualitasnya. Mouji melenyapkannya. Pedang petir tidak buruk. Namun, itu jauh dari mengesankan seperti seni suci api surgawi. Sedangkan untuk seni suci bunga bergeser, itu adalah seni suci tambahan. Itu masih belum lengkap. Satu-satunya hal yang bisa dia tingkatkan sekarang adalah seni suci api surgawi. Spiritualitas dao dari saluran wahyu daonya menyatu dengan spiritualitas dao dari seni suci api surgawi. Dalam waktu singkat, Mouji tenggelam dalam derivasi seni suci tersebut. Pukulan seni suci api surgawi itu terus berubah dalam pikiran Mouji. Dalam penaknya, tinju api surgawi terus-menerus menghantam. Setiap kali dia memukulnya, sebuah lorong api akan terbentuk di sekelilingnya. Ruang api yang diciptakan oleh tinju api surgawi akan menekan pikiran orang-orang yang kultifasinya lebih lemah. Mouji tidak ingin berhadapan dengan mereka yang kultifasinya lebih lemah. Dalam perkembangannya, tinju itu berangsur-angsur berubah. Tinju itu berubah menjadi bayangan tiang nirvana, lalu menjadi berbagai bentuk tinju dan pedang. Akhirnya, tinju itu kembali ke bentuk aslinya. Tidak peduli apapun bentuknya, Mouji merasa ada yang kurang. Jadi, lebih baik kembali ke bentuk aslinya. Satu-satunya perbedaannya adalah setelah tinju ini kembali ke bentuk aslinya, ia tidak lagi mengandalkan tekanan api surgawi untuk menahan lawan. Sebaliknya, setelah tinju ini dihempaskan, sebuah wilayah terbentuk. Wilayah tinju. Bahkan Mouji tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat membentuk domen abadi surgawinya sendiri, seni sakralnya akan memiliki domen. Dengan pukulan ini, Daois Rhyme terbentuk dalam jangkauan Viswin. Ini adalah wilayah pukulannya. Selama seseorang terkena pukulan ini, mereka akan terjebak dalam wilayah ini. Mouji tiba-tiba berdiri dan melancarkan pukulan. Pada saat itu, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kemanapun tinjunya lewat, ruang akan tertutup dalam bentuk kipas. Ledakan. Energi mengerikan dari api surgawi meledak di angkasa. Sebuah ruang ilusi hitam samar terbentuk oleh tinju Mouji. Energi kematian langsung menyebar. Ruang bergetar hebat. Hal ini menyebabkan kapal terbang Mouji terlempar. 473. Akan tetapi, pukulan ini tidak berakhir di sana karena domen tinju berbentuk kipas itu meledak. Api surgawi yang ganas menelan kepalan tangan hitam pekat itu, mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Kristal abadi di sekitarnya hancur dan energi spiritual abadi yang melonjak disapu oleh Mouji. Dalam waktu singkat, Mouji bisa merasakan raungan yang keluar dari tubuhnya saat ia menerobos tahap surgawi abadi awal ke tahap surgawi abadi menengah. Kapal terbang itu terus berguling dan Han King Ru dengan paksa menghentikan kapal terbang itu di tanah. Adik kecil, apa yang terjadi? Saat kapal terbang itu berhenti, Han King Ru bergegas ke bagian belakang kapal. Tong Ye mengikutinya karena dia tidak tahu mengapa Mouji membuat keributan besar. Energi unsur abadi yang bergejolak di sekitar Mouji kembali tenang saat dia tertawa. Tidak banyak, aku hanya mendapat pencerahan jadi aku melayangkan pukulan. Kakak senior King Ru, berapa jauh kita dari alun-alun kota Jin Yun? Kita sudah sampai, tinggal jalan kaki satu jam lagi, kita akan sampai di alun-alun kota Jin Yun, jawab Han King Ru tergesa-gesa. Mouji sedikit terkejut, aku berada di balik pintu tertutup selama tiga hari. Dia hanya merasa sepersekian detik telah berlalu tetapi sebenarnya sudah tiga hari. Tidak, kakak senior King Ru pelan-pelan saja. Kamu sudah lima hari dikurung di balik pintu tertutup, jawab Tong Ye. Memang, waktu selama kultivasi adalah hal yang paling tidak berharga. Mouji menyimpan kapal terbang itu dan berkata, kalau begitu, mari kita berjalan ke sana. Tidakkah kita perlu menyamar? Han King Ru bertanya tanpa sadar karena dia masih bertanya-tanya apakah rumah dagang penggarap pertama akan mengirim dewa emas untuk mencegat mereka. Tidak perlu, kita masuk saja seperti ini, jawab Mouji karena dia tahu betul bahwa menyamar tidak akan ada gunanya. Alasan dia datang ke sini adalah untuk bertarung sebelum pergi. Kalau dia bahkan tidak bisa melewati tempat ini, maka dia tidak perlu pergi ke kota Yingdian. Alun-alun kota Jin Yun lebih dari 10 kali lebih besar dari alun-alun kota Ken He. Daripada menyebutnya alun-alun kota, akan lebih tepat jika menyebutnya kota abadi berskala besar. Ada banyak susunan pertahanan di luar alun-alun kota dan beberapa susunan perangkap maut bahkan berada di luar jangkauan persepsi Mouji. Mouji tahu bahwa Dao Arainya paling-paling setara dengan Master Arai Abadi kelas 1. Dari sudut pandang Mouji, susunan pertahanan di sini setidaknya merupakan susunan abadi kelas 2 atau kelas 3. Bukan karena Mouji tidak memahami susunan abadi ini, tetapi karena dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Saat mereka bertiga memasuki alun-alun kota Jin Yun, Mouji dapat merasakan beberapa aura spiritual mendarat padanya. Mouji tidak mempermasalahkannya. Dia tahu bahwa karena dia akan datang, dia harus bersiap. Jika dia tidak mati kali ini, dia pasti akan melakukan perjalanan ke rumah pedagang kultifator pertama. Mari kita cari tempat menginap malam ini dan pergi ke pelelangan besok. Tepat saat Mouji mengatakan itu, dia merasakan Han King Ru semakin dekat dengannya. Bahkan langkah kakinya sedikit berantakan. Mouji mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berjubah emas sedang menatap mereka bertiga. Mouji bisa merasakan aura kuat yang melampaui tahap surgawi abadi. Namun, aura ini tampaknya menekan tingkat kultifasinya. Dia adalah Lao Kai. Suara Han King Ru bergetar saat dia berbisik di telinga Mouji. Jelaslah bahwa dia belum sepenuhnya melepaskan diri dari tirani Lao Se. Mouji menepuk punggung Han King Ru, kakak senior King Ru, para kultifator harus menghindari rasa takut seperti ini. Karena kau berani mengikutiku ke kota Yingbian, dan bahkan mengabaikan kematian, mengapa kau harus takut pada manajer rumah pedagang kecil? Paling-paling aku akan membunuhnya dengan satu serangan saja. Han King Ru menghela nafas lega dan berkata lembut, Terima kasih, Wouji. Pada saat ini, dia tampaknya sudah memikirkan semuanya dengan matang dan emosinya jauh lebih tenang. Mou Wouji benar. Jika dia tidak takut mati, mengapa dia harus takut pada manajer kecil? Saudari King Ru, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Setelah lelang ini berakhir, ikuti aku ke kota Yingbian. Niat membunuh terpancar di mata Lao Kai saat ia mendarat di depan Han King Ru dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Han King Ru sama sekali mengabaikan ancaman Lao Kai dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tidak perlu. Aku dan adikku akan baik-baik saja. Tatapan Lao Kai tertuju pada Mouji, ingatlah untuk tidak menyentuh tubuh King Ru dengan sembarangan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Jelas sekali, Lao Kai melihat Mouji menepuk punggung Han King Ru. Mouji dengan tenang mengamati Lao Kai. Tepat saat dia hendak berbicara, Han King Ru tiba-tiba memeluk lengan Mouji, adik, ayo pergi. Baiklah, Mouji tidak membuang-buang kata. Lelang belum dimulai dan sekarang bukan saatnya untuk bertindak melawan Lao Kai. Melihat Mouji dan kawan-kawan memasuki alun-alun kota, niat membunuh terpancar di mata Lao Kai. Ia bersumpah akan membuat semut ini, yang berani menyentuh Han King Ru, menginginkan kematian. Adapun Han King Ru, ketika dia muak padanya, dia akan melemparkannya ke rumah kultivasi ganda dan membiarkan semua orang mencicipinya. Apa gunanya mempertahankan wanita yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan? Suster King Ru sungguh mengagumkan. Dulu ketika kami menyelinap ke kota Yingbian, dialah orang yang membunuh Kou Yuan. Saat ketiganya melewati Lao Kai, Tong Ye berkata. Niat membunuh juga berkelebat di hati Mouji. Kou Yuan diundang ke kapal penyeberangan abadi olehnya. Kou Yuan adalah orang yang tulus dan dia tidak pernah menempatkan dirinya pada tingkat yang lebih tinggi hanya karena dia telah maju ke tahap surgawi abadi. Yang lebih patut dipuji lagi adalah setelah mengetahui sesuatu telah terjadi pada Lou Chuan He, dia tidak ragu untuk menyelamatkannya. Berdasarkan hal ini, Mouji bertekad untuk membalas dendam untuknya. Kurasa dia mengenalimu. Alasan mengapa dia tidak bergerak sekarang adalah untuk memberi muka pada alun-alun kota, kata Mouji kepada Tong Ye. Tong Ye berkata dengan tenang, karena aku di sini, aku tidak punya niat untuk kembali hidup-hidup. Jadi bagaimana jika dia adalah dewa emas? Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuatnya meneteskan beberapa tetes darah. Mouji berkata dengan tenang, darah Lao Kai saja tidak begitu berharga. Orang ini pasti akan menunggu sampai pelelangan berakhir sebelum bergerak. Serahkan saja padaku. Aku akan membunuhnya untuk membalas dendam pada Kou Yuan. Aku ingin menukar beberapa batu kisi abadi sekarang. Kalau tidak, pelelangan itu tidak akan memiliki cukup kristal abadi. Adik laki-laki, tidak perlu menukarkannya dengan batu kisi abadi. Biasanya, lelang di pojok Yong Ying juga menerima batu kisi abadi. Selain itu, batu kisi abadi jauh lebih berguna daripada kristal abadi. Han Qingru bergegas menghentikannya. Di tempat yang agak jauh dari Mouji dan kawan-kawan, seorang wanita yang sangat menggerahkan dengan pinggang ramping menatap dengan kaget saat Mouji dan kawan-kawan memasuki rumah peristirahatan. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan bingung, mengapa orang ini berani datang ke sini tanpa menyamar. Wanita ini adalah Suiyian dari rumah pedagang kultifator pertama. Dia meramalkan bahwa Mouji akan datang ke alun-alun kota Jin Yun. Namun, dia tidak menyangka Mouji akan datang ke sini tanpa menyamar. Ada dua orang lain yang berdiri di sampingnya. Salah satunya adalah manajer rumah dagang kultifator pertama, Wei Gong Feng. Dia juga bingung. Menurut rencananya dan Suiyian, selama Mouji datang ke sini dengan menyamar, mereka akan terlebih dahulu menemukan tempat peristirahatan Mouji. Namun, penyamaran Mouji telah melampaui ekspektasi mereka. Haruskah kita mengikuti rencana semula? Wei Gong Feng berkata dengan suara rendah. Suiyian mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum menjawab, orang ini memang sangat kuat. Namun, sekuat apapun dia, mengapa dia berani datang ke alun-alun kota Jin Yun tanpa menyamar? Mungkinkah dia benar-benar mengandalkan sesuatu? Setelah berkata demikian, dia merenung cukup lama sebelum melanjutkan, tak peduli apa yang diandalkannya, karena dia telah makan dari rumah pedagang penggarap pertama kita, dia harus memuntahkannya. Gong Feng, kita perlu mengubah rencana kita. Mari kita tambahkan ahli golden immortal lainnya. Saya tahu bahwa manajer serikat buruh Helian kota Yingbian, Lao Kai, ada di sini. Saya mendengar bahwa manajer Lao berada di tahap abadi emas tingkat lanjut. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari senior Tai, kata pria lainnya dengan lembut. Baiklah, ayo kita pergi menemui manajer Lao Kai sekarang. Zuyian membuat keputusan cepat. Saudara Tong, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah senior Lao Chuan He meminta agar kapal penyeberangi abadi ditempatkan di tubuh senior Lao Chuan He, atau apakah itu ide orang lain? Mau Ji tiba-tiba bertanya setelah mereka bertiga memasuki rumah peristirahatan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengenai apa yang salah, dia tidak dapat menjelaskannya. Tong Ye menggelengkan kepalanya, itu bukan permintaan saudara Lao, tapi permintaan kuya. Saat itu, Master Puzi berkata bahwa dia ingin mempelajari metode penempaan kapal penyeberangan abadi. Oleh karena itu, dia ingin menempatkan kapal itu pada senior Lao. Namun, kuya berkata bahwa senior Lao adalah orang yang paling dekat denganmu. Kapal ini awalnya milikmu, jadi seharusnya ditaruh di senior Lao. Hati mau Ji mencelos. Ia merasa ada yang tidak beres. Apakah Abakus mengatakan kemana kuya pergi? Mau Ji bertanya lagi. Tidak, kuya tiba-tiba pergi. Abakus juga tidak tahu tentang itu. Lagi pula, Abakus mengirim beberapa pesan kepada kuya, tetapi tidak ada satupun yang dibalas. Meskipun Tong Ye tidak suka terlalu banyak berpikir, pertanyaan mau Ji membuatnya merasa bahwa mau Ji sepertinya telah memikirkan sesuatu. Master Puzi itu tidak pergi ke kota Yingbian bersamamu. Apakah dia membalas pesanmu? Mau Ji menghela nafas dalam hatinya. Jika kuya ada di sini, dia tidak akan bertindak gegabuh seperti ini. Tidak. Bisakah kau ceritakan tentang saat aku dihalangi oleh kelabang api yin? Apakah Master Puzi memutuskan untuk mengembalikan kapal penjelajah abadi untuk mencariku? Nada bicara mau Ji berubah muram. Tong Ye menjawab, dia kembali mencarinya. Namun, itu bukan keputusan Master Puzi. Master Puzi berkata akan sangat berbahaya untuk kembali. Oleh karena itu, Senior Lou Chuanhe bersikeras untuk kembali mencarimu. Senior Kou Yuan dan kami semua juga bersikeras untuk kembali mencarimu. Setelah itu, Master Puzi ingin semua orang menyampaikan pendirian mereka. Pada akhirnya, semua orang setuju untuk kembali mencari Anda. Oleh karena itu, kapal penyeberangan abadi kembali mencarimu. Namun, ia tidak berhasil menemukanmu. Ia dipaksa kembali oleh laba-laba air gui yang tak terhitung jumlahnya. Oh ya, tepat saat kapal penyeberangan abadi kita hendak melewati jurang abadi, kehendak spiritual kuya tampaknya telah merasakanmu. Ia meminta kapal penyeberangan abadi untuk kembali. Namun, Master Puzi menolak saran ini. Ia berkata bahwa kembali akan mendatangkan kematian. Mau Ji menganggup dan menepuk bahu Tong Ye, tak seorang pun berpikir untuk menyerah padaku. Aku juga tidak akan menyerah pada semua orang. Setelah pelelangan besok, kita akan melakukan pembantaian besar-besaran. Mau Ji punya kecurigaan. Namun, dia tidak mengatakannya pada Tong Ye. Dia bahkan mengira jika kapal penyeberangan abadi bersama Tong Ye, maka Tong Ye akan menjadi orang pertama yang mendapat masalah. 474. Lelang di alun-alun kota Jin Yun diadakan di rumah pedagang terbesar di alun-alun kota, rumah pedagang Jin Yun. Ketika Mau Ji dan kawan-kawan tiba di pintu masuk rumah pedagang, tempat itu sudah dipenuhi oleh para pembudidaya dari berbagai jenis. Kemauan spiritual Mau Ji menyapu keluar tanpa hambatan, dan hanya dalam satu putaran, dia mengetahui bahwa setidaknya ada lima ahli dewa emas di sini. Karena kehendak spiritual Mau Ji menyapu keluar tanpa kendali, puluhan kehendak spiritual mendarat di tubuh Mau Ji, dan banyak dari kehendak spiritual ini dipenuhi dengan peringatan keras. Mau Ji bertindak seolah-olah dia tidak merasakan peringatan kehendak spiritual ini, dan terus menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai para kultifator yang hadir. Bukan hanya itu, dia tidak menahan diri terhadap peringatan keinginan spiritual tersebut, dan membalasnya dengan aura mendominasi yang sama. Kali ini, dia tidak bermaksud untuk bersikap rendah hati di pelelangan di alun-alun kota Jin Yun, jadi mengapa dia harus takut dengan peringatan keinginan spiritual orang lain. Mungkin karena tak seorang pun mengetahui identitas Mau Ji, meski Mau Ji tak terkendali dalam mendekati kematian, tak seorang pun datang mencari masalah dengannya. Mau Ji hanya sedang ingin menonjolkan diri, dan selama tidak ada seorang pun yang mencari masalah dengannya, dia tentu tidak akan melakukannya sebelum pelelangan. Dengan demikian, dia memasuki pelelangan itu dengan profil tinggi. Rumah pedagang kultifator pertama hanya dapat dianggap sebagai rumah pedagang kecil dan biasa di sudut Yong Ying, dan token lelang yang diperoleh Mau Ji hanyalah sebuah token di aula, dan dia tidak memiliki ruangan pribadi. Mau Ji tidak mempermasalahkan hal ini, karena dia bahkan tidak ingin menyembunyikan jejaknya saat datang ke sini. Han Kingru dan Tong Ye tahu tentang niat Mau Ji, namun mereka hanya duduk diam di samping Mau Ji. Mereka juga sangat jelas bahwa setelah lelang ini berakhir, akan ada pertempuran besar. Kalau menang, mereka bisa pergi ke kota Yingbian, namun kalau kalah, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Karena pelelangan ini diselenggarakan bersama oleh semua kekuatan di sudut Yong Ying, ada banyak orang di sini, dan hampir semua orang terkemuka di sudut Yong Ying ada di sini. Tidak lama setelah Mau Ji dan kawan-kawan duduk, aula lelang berbentuk wajan itu sudah dipenuhi orang. Satu jam kemudian, ketika semua kultifator dengan token giyok memasuki aula lelang, itu masuk aula lelang di segel. Sebuah panggung kristal dengan radius puluhan meter menjulang dari tengah aula lelang, dan di panggung kristal itu berdiri seorang wanita cantik dan menggerahkan. Mau Ji hanya perlu melihat sekilas wanita ini untuk mengetahui bahwa dia telah memadatkan kisi abadi miliknya. Dia seharusnya adalah seorang kultifator di lingkaran besar tahap abadi surgawi. Wanita itu membungkuk ke arah sekelilingnya sebelum berkata dengan suara tegas, lelang di pojok Yong Ying hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Ini juga merupakan lelang terbesar ini, Li Yue. Atas nama berbagai alun-alun kota di pojok Yong Ying, saya ingin menyambut para pakar dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ada banyak harta karun dalam pelelangan ini, dan saya berharap semua orang di sini dapat membeli harta karun yang memuaskan. Sekarang, saya akan membahas beberapa aturan lelang ini. Lelang ini tidak akan menerima kristal abadi kelas rendah. Penawaran harus dilakukan dengan batu kisi abadi, kristal abadi kelas tinggi, atau kristal abadi kelas menengah. Dalam lelang ini, setiap batu kisi abadi setara dengan 10 kristal abadi kelas tinggi. Kedua, dalam lelang ini tidak diperbolehkan mengganggu penawaran orang lain. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari lelang dengan alasan provokasi. Jika ada yang mencoba menyerang, mereka akan langsung dibunuh. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya. Harta karun pertama yang akan dilelang adalah skill sihir tingkat abadi kelas 3, Hou Ling Moon Wolf Claw. Tawaran awal adalah 10.000 kristal abadi kelas menengah, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu. Setelah Li Yue selesai berbicara, sebuah surat giyok kuning tua melayang di depannya. Surat giyok itu terbungkus oleh segel, dan keinginan spiritual tidak dapat menembusnya. Mo Wu Ji menghirup udara dingin. Satu batu kisi abadi setara dengan 10 kristal abadi bermutu tinggi. Dia memiliki total 30-40 juta batu kisi abadi, jadi berapa banyak kristal abadi itu. Saat itu dia memang ditipu habis-habisan oleh Si Gong Ho itu. Dia menggunakan 100.000 batu kisi abadi untuk ditukar dengan 3 juta kristal abadi tingkat rendah, yang setara dengan 30.000 kristal abadi tingkat tinggi. Orang ini hanya memberinya sepersepuluh dari harga itu. Melakukan bisnis batu kisi abadi di sudut Yong Ying memang menguntungkan. Tong Ye juga terdiam. Ia menatap Mo Wu Ji dan berkata, Saudara Mo, ini sungguh konyol. Mo Wu Ji tertawa, Kakak Tong, kakak senior King Ru, jika kalian melihat sesuatu yang kalian suka, silakan menawar. Tidak perlu menahan diri, dan tidak perlu khawatir. Aku akan membayarnya bersama-sama. Mo Wu Ji mengeluarkan 2 juta batu kisi abadi bagi Tong Ye untuk memadatkan kisi abadinya. Dengan mengatakan ini, dia memberitahu Tong Ye agar tidak menggunakan batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadinya. Bahkan tanpa diingatkan Mo Wu Ji, Han King Ru dan Tong Ye mengerti. Menurut metode perhitungan ini, Mo Wu Ji seharusnya menjadi orang terkaya di sini. Sementara mereka bertiga berbincang, cakar serigala bulan melolong kelas 3 telah dibeli oleh seseorang seharga 67.000 kristal abadi kelas menengah. Selamat kepada teman yang baru saja memperoleh skill abadi tingkat 3, Hou Ling Moon Wolf Claw. Barang berikutnya yang dilelang adalah buah abadi kelas 2, buah abadi debu jatuh. Harga awal buah surgawi debu jatuh adalah 100.000 kristal surgawi tingkat menengah, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000. Kalau boleh dibilang persaingan untuk mendapatkan Hou Ling Moon Wolf Claw tidak terlalu ketat, maka saat buah abadi debu jatuh disebut-sebut, seketika itu juga seluruh aula lelang heboh. Buah abadi debu jatuh memang bukan buah abadi tingkat tinggi, ia hanya buah abadi tingkat 2. Beberapa kultifator surgawi abadi bahkan tidak peduli untuk melihat buah abadi tingkat 2 yang biasa. Buah abadi dasvol berbeda. Itu adalah buah abadi yang dapat memungkinkan dewa surgawi untuk maju ke tahap abadi emas. Jika seorang kultifator surgawi abadi ingin maju ke alam abadi emas, ia akan membutuhkan pil abadi debu. Bahan utama dari pil abadi debu jatuh adalah buah abadi debu jatuh. Bahkan jika buah abadi debu jatuh tidak diramu menjadi pil abadi, ia masih dapat memungkinkan seorang dewa surgawi untuk maju ke tahap dewa emas. Jumlah pembudidaya dewa surgawi di sudut Yong Ying yang sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor sapi. Saat buah dewa debu jatuh muncul, harganya secara alami melambung tinggi. Tentu saja, mau uji tahu tentang buah abadi debu jatuh. Jika bukan karena merpati bermata 3, dia tidak akan bisa maju ke tahap abadi surgawi. Dalam waktu singkat, harga buah abadi debu jatuh telah melonjak hingga 300 ribu kristal abadi tingkat menengah. Saudara Mo, saya rasa kita harus menawar buah abadi ini. Bahkan jika kita tidak dapat meramu sendiri pil abadi debu jatuh, kita dapat memundang pembuat pil lain untuk melakukannya, kata Tong Ye di sampingnya. Bahkan jika Tong Ye tidak mengatakan apa-apa, mau uji pasti akan menawar buah abadi debu jatuh ini. 5.000 batu kisi abadi, mau uji mulai menawar. Saat tawaran mau uji keluar, seluruh aula lelang menjadi sunyi. Bukan karena tawaran mau uji terlalu tinggi. Kenyataannya, sebelum mau uji mengajukan tawarannya, harga buah abadi debu jatuh sudah mendekati 400 ribu. Tawaran mau uji sebesar 5.000 batu kisi abadi setara dengan 500 ribu kristal abadi tingkat menengah. Meskipun tawaran ini sangat besar, itu tidak keterlaluan. Bagaimanapun, itu adalah buah abadi debu jatuh. Tawaran mau uji yang keterlaluan adalah menggunakan batu kisi abadi. Meskipun rumah lelang mengatakan bahwa batu kisi abadi dapat digunakan sebagai kristal abadi, pada kenyataannya, berapa banyak orang yang bersedia menggunakan batu kisi abadi untuk menawar. Batu kisi abadi bahkan tidak bisa dibeli. Terutama di tempat seperti Pojok Yongying, tidak banyak metode untuk memadatkan kisi abadi. Batu kisi abadi adalah metode utama untuk memadatkan kisi abadi. Jika ini adalah dunia abadi, akan ada lebih banyak metode untuk memadatkan kisi abadi. Batu kisi abadi tidak akan begitu berharga. Banyak wasiat spiritual yang mendarat pada mau uji. Tak lama kemudian, mereka tahu siapa mau uji. Dia adalah dewa surgawi yang sombong yang menggunakan wasiat spiritualnya untuk memindai semua orang sebelum memasuki rumah lelang. Beberapa orang sudah mulai menyelidiki latar belakang mau uji. Untuk dapat menggunakan batu kisi abadi untuk menawar dengan begitu arogan, latar belakangnya pasti tidak sederhana. 5.000 batu kisi abadi bergerak 1 kali, 5.000 batu kisi abadi bergerak 2 kali, 5.000 batu kisi abadi bergerak 3 kali. Terjual. Li Yue berteriak 3 kali dalam waktu sesingkat-singkatnya. Batu kisi abadi yang diperoleh dari rumah lelang secara alami jauh lebih berharga daripada kristal abadi. Dia lebih suka menggunakan 5.000 batu kisi abadi daripada 550.000 kristal abadi tingkat menengah. Transaksinya bahkan lebih cepat. Saat transaksi selesai, rumah lelang sudah mengirimkan buah abadi debu jatuh kepada mau uji. Mau uji memiliki banyak batu kisi abadi. Tentu saja, dia langsung membayar 5.000 batu kisi abadi. Setelah transaksi selesai, Li Yue mengeluarkan barang ketiga dan berkata, barang berikutnya adalah peralatan abadi kelas 3, cincin gemini ketidak kekalan. Tawaran awal adalah 50.000 kristal abadi tingkat menengah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 5.000 kristal abadi tingkat menengah. Setelah menyebutkan harganya, tatapan Li Yue terus tertuju pada mau uji. Hanya saja mau uji tidak tertarik dengan cincin gemini ketidak kekalan ini. Dia tidak berniat menawar. 475. Setelah cincin gemini ketidak kekalan, ada pelelangan berbagai pil dan harta karun ajaib. Bahkan ada pil abadi debu jatuh. Penawaran untuk pil abadi debu jatuh bahkan lebih gencar daripada buah abadi debu jatuh. Mau uji yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum ia dapat meramu pil abadi debu jatuh, jadi ia tidak menawar untuk itu. Sekalipun mau uji tidak menawar, harga akhir dari pil abadi debu jatuh sedikit lebih tinggi dari buah abadi debu jatuh. Barang lelang berikutnya adalah biji yang sangat berharga. Saat dia mengatakan ini, Li Yue tidak menyebutkan nama biji itu. Sebaliknya, dia membuka kotak biok yang mengambang di depannya dan mengeluarkan batu yang benar-benar transparan. Semua orang langsung merasakan hawa panas yang tak terlukiskan. Mau uji begitu bersemangat hingga hampir berdiri. Jika sebelumnya, dia bahkan tidak akan tahu apa itu. Setelah membaca Rumput, Kayu, Batu, Karya Han Kingru, dia sangat jelas tentang apa yang ada di tangan Li Yue, dan betapa berharganya itu. Mau uji memperoleh hati cendekiawan murni karena keberuntungan dan kebetulan. Kenyataannya, baik di dunia kultivasi maupun di tempat lain, api surgawi sangatlah langka. Sebelumnya, Mau uji tidak ahli dalam menempa dan menempa material, jadi dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang api surgawi. Yang dia tahu hanyalah bahwa hati cendekiawannya adalah api surgawi. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ada tujuh tingkatan api di dunia kultivasi. Tujuh tingkatan ini dibagi berdasarkan warna apinya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru muda, dan ungu. Saat pertama kali mulai meramupil, dia bahkan menggunakan batu api. Tingkatan batu api juga dibagi berdasarkan warnanya. Batu api umu sangat sulit ditemukan, dan merupakan harta yang tak ternilai dalam dunia kultivasi. Sejak Mau uji memperoleh api surgawi, dia tidak pernah menggunakan batu api. Tidak ada pembudidaya yang dengan bodohnya menggunakan batu api untuk meramupil jika mereka sendiri memiliki api surgawi. Sampai Mau uji meninggalkan Zensing dan datang ke domain setengah abadi. Dia tidak tahu berapa tingkat sekolar seharp miliknya. Ini karena terlepas dari apakah sekolar seharp miliknya naik level atau tidak, warnanya tetap hijau. Bahkan kedalaman warnanya tidak berubah. Hanya dia sendiri yang tahu dalam hatinya, apakah api semangatnya sudah semakin besar atau belum. Sama seperti pertarungan antara dirinya dan Changjue di Gunung Raja Serigala, hati cendikiawan menyerap api dari kasur Changjue yang menyala. Apinya jelas meningkat tetapi warnanya masih hijau samar. Hati cendikiawan ini sama seperti teknik abadi fana miliknya. Tidak peduli seberapa banyak ia mengolahnya, ia akan selalu terlihat seperti manusia biasa. Faktanya, semakin dia berbudaya, semakin biasa dia jadinya. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia memprolek rumput, kayu, batu, dia sudah tahu bahwa di dunia kultifasi, api ungu pada dasarnya adalah batasnya. Jika dia ingin maju lagi, dia harus menjalani nirwana. Api yang telah mengalami nirwana dikenal sebagai api abadi, dan api abadi dibagi lagi menjadi sembilan tingkatan. Dan bahan terbaik untuk nirwana api adalah esensi api nirwana tertinggi. Orang bisa membayangkan betapa berharganya bahan yang dapat memungkinkan api mencapai nirwana menjadi api abadi. Biji di tangan Li Yue adalah esensi api nirwana tertinggi. Alasan mengapa mau uji begitu bersemangat bukan hanya karena biji ini dapat membantu jantung cendikiawannya berevolusi menjadi api abadi. Yang lebih penting, saat apinya berevolusi, kekuatan seni suci api surgawinya akan berlipat ganda. Ini sama saja dengan memberinya lapisan perlindungan ekstra untuk hidupnya. Saya yakin banyak orang telah mengenalinya. Itu benar, ini adalah esensi api nirwana tertinggi. Esensi api nirwana tertinggi sangat langka. Apakah Anda memiliki api atau tidak, Anda tidak akan rugi jika membeli esensi api nirwana tertinggi ini. Penawaran awal untuk esensi api nirwana tertinggi ini adalah 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 5 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Penawaran dimulai sekarang. Memang, banyak orang mengenali esensi api nirwana tertinggi. Beberapa kultifator yang memiliki api sama bersemangatnya dengan Mouji. Pikirkanlah, siapa yang tidak ingin apinya sendiri berubah dari nirwana menjadi api abadi. Namun, saat tawaran awal 100 ribu kristal abadi tingkat tinggi diumumkan, banyak pembudidaya duduk dengan putus asa. 100 ribu kristal abadi tingkat tinggi adalah kekayaan yang tak terbayangkan bagi kultifator manapun di sudut Yongying. 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Meskipun harganya sangat tinggi, masih ada yang mengajukan penawaran. 110 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Harganya langsung berubah. 115 ribu. Tanpa kecuali, semua tawaran datang dari kotak. Jelas, para kultifator ini semuanya berasal dari faksi yang sama. Terlebih lagi, mereka bukanlah golongan kecil di pojok Yongying. Golongan kecil di pojok Yongying tidak akan bisa mendapatkan kotak dalam pelelangan ini. Dalam waktu singkat, harga esensi api nirwana tertinggi naik menjadi 170 ribu kristal abadi tingkat tinggi. Saat ini, jumlah orang yang menawar menurun. Namun, masih ada 2 hingga 3 kotak yang bersaing. 50 ribu batu kisi abadi. Mo Uji memulai tawarannya. Langkah pertamanya adalah batu kisi abadi. Benar saja, saat tawaran Mo Uji keluar, seluruh kerumunan tercengang. Saat ini, harganya bahkan belum mencapai 200 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Tawaran pertama Mo Uji sebesar 50 ribu batu kisi abadi setara dengan 500 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Apa itu kekayaan? Inilah kekayaan sejati. Han Kingru menatap Mo Uji dengan lembut. Dialah yang paling jelas mengetahui betapa kayanya Mo Uji. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia menggunakan lebih dari 600 ribu batu kisi abadi untuk memadatkan kisi abadi miliknya. Berapa banyak kristal abadi bermutu tinggi yang dibutuhkan? Total lebih dari 6 juta kristal abadi bermutu tinggi. Jika Mo Uji tidak membawa batu kisi abadi, dia tidak akan pernah bisa memadatkan kisi abadi dalam kehidupan ini. 550 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Bahkan Mo Uji berpikir bahwa tidak ada orang lain yang akan menawar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Setelah suara ini berbunyi, tawaran sejumlah 550 ribu kristal abadi muncul di layar penawaran besar. Biasanya, seseorang tidak perlu mengajukan penawaran. Seseorang cukup menuliskan penawarannya sendiri. Kemudian, layar penawaran akan menunjukkan berapa jumlah yang Anda tawarkan, beserta nomor kursi dan nomor kotak. Sekarang setelah seseorang menyebutkan tawarannya, maka layar penawaran akan menampilkan tawarannya. Jelas, dia tidak puas dengan tawaran Mo Uji untuk esensi api nirwana tertinggi. Semua orang tahu bahwa suara ini milik seorang ahli golden immortal. Untuk seorang ahli golden immortal yang muncul di tempat seperti ini, biasanya dia akan memiliki jimat regulasi. Selama seseorang merupakan kultifator dari sudut Yong Ying, mereka tidak akan berani menyinggung orang seperti itu. Bagaimanapun, pojok Yong Ying bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali semua orang dalam waktu lama. Setiap kultifator dari pojok Yong Ying cepat atau lambat harus pergi ke dunia abadi. Jika mereka menyinggung orang lain bahkan sebelum mencapai dunia abadi, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di dunia abadi di masa mendatang. 80 ribu batu kisi abadi Mo Uji tidak takut pada pihak lain. Ini menyangkut kehidupan kecilnya. Dia bertekad untuk mendapatkan esensi api nirwana tertinggi ini. Huff! Suara di dalam kotak itu mendengus dingin. Niat membunuh yang kuat langsung menyebar ke seluruh lokasi lelang. Seluruh tempat pelelangan itu sunyi. Semua orang berduka atas kematian Mo Uji. Dari mana orang ini berasal? Mungkinkah dia dari dunia abadi? Mereka tidak mendengar bahwa ada sejumlah besar batu kisi abadi di dunia abadi. Sekalipun Mo Uji berhenti menawar sekarang, dia telah menyinggung seseorang. Padahal sebelum pelelangan, Li Yue sudah mengatakan tidak akan ikut campur dalam pelelangan itu. Sekarang, ahli Golden Immortal ini jelas-jelas mengancam Mo Uji. Namun, Li Yue bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Jelas, dia tidak berani menyinggung ahli Golden Immortal ini. 810 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Aku ingin melihat siapa lagi yang berani menaikkan tawaran. Dewa emas di dalam kotak menaikkan tawaran lagi. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang Mo Uji. Mo Uji mencibir dalam hatinya. Dia tidak ragu untuk menaikkan tawaran 100 ribu batu kisi abadi. Kalau dia takut dengan ancaman, dia tidak akan datang ke pelelangan ini. Bagus, kau punya nyali. Kau punya nyali. Suara kultifator di dalam kotak itu tidak jelas. Setelah mengatakan bahwa Mo Uji punya nyali, dia tidak melanjutkan untuk menaikkan tawaran. Dia benar-benar punya nyali. Zhu Yan dan Wei Gong Feng dari jauh saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa tidak masalah apakah Mo Uji orang yang gegabuh atau tidak. Rencana mereka hancur. Ini karena Mo Uji sudah menahan diri. Para dewa emas ini semuanya berasal dari dunia abadi. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan bertarung satu sama lain. Mo Uji pasti akan mati. Barang-barang dari rumah pedagang kultifator pertama tidak akan ada hubungannya lagi dengan mereka. 476 100 ribu batu kisi abadi bergerak sekali. 100 ribu batu kisi abadi bergerak dua kali, seperti yang dilaporkan Li Yue, dia juga khawatir pada Mo Uji. Meskipun dia berharap mendapatkan lebih banyak batu kisi abadi dari pelelangan, dia tidak ingin Mo Uji terbunuh tanpa alasan. Jika 5 ribu batu kisi abadi cukup membuat orang lain iri, maka 100 ribu batu kisi abadi hanya akan menarik kebencian. Seorang kultifator dewa surgawi benar-benar berani menggunakan batu kisi abadi untuk menawar sesuatu dengan begitu berani. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia bodoh atau apakah dia punya dukungan. Tidak peduli apapun, dia merasa Mo Uji seharusnya tidak menyinggung ahli dewa emas di dalam kotak itu. 100 ribu batu kisi abadi yang berputar tiga kali. Selamat kepada nomor 1233 karena telah memperoleh esensi api nirwana tertinggi. Tidak ada satupun tawaran terhadap Mo Uji dan esensi api nirwana tertinggi yang diperoleh Mo Uji seperti yang diharapkan. Lelang untuk esensi api nirwana tertinggi telah berakhir. Semua orang di pelelangan, termasuk Mo Uji sendiri, tahu bahwa pertarungan untuk esensi api nirwana tertinggi baru saja dimulai. Saat ia memperoleh esensi api nirwana tertinggi, Mo Uji menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kalau ini bukan pelelangan, dia tidak akan bisa menahan keinginan untuk menyalurkan api cintanya. Tampaknya untuk mengurangi perhatian pada Mo Uji, Liyue sebenarnya tidak memberi selamat kepada Mo Uji karena memperoleh esensi api nirwana tertinggi. Dengan lambayan tangannya yang lain, tungkupil kuno melayang di depannya. Ini adalah tungkupil yang sangat tua. Dilihat dari auranya, tungkupil ini setidaknya berusia ratusan ribu tahun. Bahkan setelah bertahun-tahun, mutu tungkupil ini masih tidak lebih rendah dari peralatan abadi tingkat tiga. Satu-statunya yang disayangkan adalah salah satu segel di dalam tungkupil rusak, jadi tidak dapat disempurnakan 100%. Kalau tidak, kuali ini bahkan bisa mencapai tingkat lima atau enam. Tawaran awal tungkupil ini adalah 300 ribu kristal abadi tingkat menengah. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 ribu kristal abadi tingkat menengah. 3 ribu batu kisi abadi. Saat kata-kata Liyue terucap, Mo Uji mengajukan tawarannya. Mo Uji awalnya tidak memiliki tungkupil. Semua tungkupil yang dimilikinya berasal dari dunia kultivasi. Saat itu, Wen Lianshi memberinya tungkupil abadi kelas satu tetapi dia mengambilnya. Ada pun pembatasan yang hancur dan tidak bisa disempurnakan, hal itu tidak banyak berpengaruh padanya. Ada beberapa kultivator yang ingin menawar, tetapi setelah melihat tawaran Mo Uji, mereka berhenti begitu saja. Semua orang tahu bahwa nomor 1233 adalah orang yang gegabuh, dan juga kaya. Selama seseorang waras, tidak ada seorang pun yang mau bersaing dengan orang bodoh. Awalnya, tungkupil abadi kelas tiga ini dapat dijual setidaknya seharga 500 ribu kristal abadi kelas menengah. Namun, karena Mo Uji adalah orang pertama yang menawar, sebenarnya tidak ada penawar kedua. Pada akhirnya, tungkupil ini dibeli oleh Mo Uji dengan harga terendah. Liyue yang awalnya merasa simpati pada Mo Uji, langsung terdiam. Jika orang ini menjadi orang pertama yang menawar setiap barang, apakah orang lain masih mau menawar? Untungnya, apa yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Setelah Mo Uji membeli tungkupil, dia akhirnya tenang. Dia tidak melanjutkan menawar untuk puluhan item berikutnya. Di sisi lain, Han Kingru dan Tong Cheng, yang duduk di samping Mo Uji, masing-masing bergerak. Han Kingru membeli keterampilan tipe kayu, sementara Tong Cheng membeli astrolabe. Barang berikutnya adalah artefak abadi dengan nilai tertinggi dalam lelang ini, yaitu Half Moon Halbert. Berdasarkan penilaian master artefak abadi kami, ini seharusnya adalah artefak abadi kelas sembilan. Untuk kedua kalinya, kata-kata Li Yue tenggelam oleh diskusi panas dalam pelelangan. Artefak abadi kelas sembilan. Bahkan di dunia abadi, itu akan menjadi keberadaan puncak. Bagaimana itu muncul di sudut Yong Ying? Li Yue menggunakan tangannya untuk meredam suara itu, lalu tersenyum dan berkata, semuanya, mohon jangan salah paham. Ada dua alasan mengapa Half Moon Halbert ini muncul di tempat ini. Pertama, Half Moon Halbert ini adalah produk cacat, yang tersisa hanya setengah bulan, dan badan serta gagangnya sudah hilang. Mendengar ini, semua orang menjadi sadar. Ini berarti artefak abadi kelas sembilan ini hanya tersisa kurang dari seperempat dari bentuk aslinya. Jika demikian halnya, Half Moon Halbert ini hanyalah sebuah pecahan. Bahkan mungkin tidak sebanding dengan tungkupil yang segel internalnya rusak. Alasan kedua adalah bahwa Half Moon Halbert ini berasal dari Immortal Chasm. Ada masalah di Half Immortal Domain, dan banyak kultifator mencoba menyeberangi Immortal Chasm. Meskipun sebagian besar dari mereka tewas di Immortal Chasm, ada beberapa yang beruntung yang berhasil bertahan hidup di depan susunan bila spasial, dan membawa kembali beberapa fragmen harta karun kelas atas. Beginilah asal mula fragmen Half Moon Halbert ini. Mendengar perkataan Li Yue, jejak niat membunuh terlintas di hati Mouji. Orang-orang dari sudut Yongying Immortal Domain terlalu sombong. Mereka tidak hanya mencegah orang-orang dari Half Immortal Domain datang, mereka bahkan memasang susunan bila spasial di pintu masuk. Bahkan dia, jika bukan karena saluran vitalitasnya, akan musnah dalam susunan bila spasial itu. Jika dia punya kemampuan, dia pasti akan membuka susunan pemindahan dari sudut Yongying ke Domain Setengah Abadi, dan mengizinkan siapapun dari Domain Setengah Abadi untuk memasuki sudut Yongying, dan memperoleh kesempatan untuk memasuki dunia abadi. Sekarang, semuanya, lihatlah pecahan Half Moon Halbert ini. Li Yue melambaikan tangannya, dan sebuah riak muncul di ruang di depannya. Sebuah bilah tombak sepanjang 1,5 meter muncul di hadapan semua orang. Bilah tombak itu berwarna hijau, dan meskipun itu adalah pecahan yang telah ada selama bertahun-tahun, bila itu masih mengandung niat membunuh yang tajam. Aura kuno merasuki kehendak spiritual Mouji. Mouji tiba-tiba menutup matanya, dia bahkan bisa merasakan panggilan pedang Half Moon Halbert ini. Pedang Half Moon Halbert ini benar-benar memberinya rasa gairah dan fanatisme. Dia sangat akrab dengan energi ini, itu adalah energi dari dunia abadi miliknya. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan dunia kekal miliknya, pedang Half Moon Halbert setengah bulan ini bahkan lebih luas dan kuno. Ini jelas bukan sekadar pecahan perlengkapan abadi kelas 9, ini adalah harta karun kelas puncak. Pedang tombak ini, dia menginginkannya. Mouji membuka matanya dan menatap bilah tombak itu dengan tatapan membara. Awalnya dia ingin membeli tombak, atau harta karun sakti pedang. Hanya senjata sihir tajam seperti itulah yang mampu membangkitkan niat membunuhnya. Akan tetapi, saat pedang Half Moon Halbert setengah bulan ini muncul, Mouji memutuskan bahwa ia menginginkan pedang Halbert setengah bulan ini. Tidak ada alasan untuk ini, itu hanya perasaan. Harga awal pedang Half Moon Halbert ini adalah 500 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Lelang akan dimulai sekarang. Setelah Liyue selesai berbicara, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel, mengirimkan bilah tombak sepanjang 1 meter ini ke dalam kotak giok panjang. 600 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Tepat saat Liyue menyimpan bilah tombaknya, seseorang mengajukan tawaran. Semua orang tahu siapa yang mengajukan tawaran itu, yakni sang Dewa Emas yang bertarung dengan Mouji untuk mendapatkan esensi api nirwana tertinggi. Dewa Emas ini sempat kalah melawan Mouji dalam pertarungan memperebutkan esensi api nirwana tertinggi, namun kali ini, dia justru mengincar pedang Halbert bulan sabit ini. 650 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Tawaran kedua diajukan. Jelas, tidak semua orang takut dengan Dewa Emas ini. Melihat bahwa bukan Mouji yang menonjol, Dewa Emas ini tidak marah. Sebaliknya, ia mengajukan tawaran lain sebesar 800 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Semua orang tahu bahwa Dewa Emas ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah dia menaikkan tawaran menjadi 800 ribu kristal abadi bermutu tinggi, beberapa kotak yang ingin menawar menyerah. Orang kedua juga tahu bahwa jika ia terus menawar, ia akan dimarahi oleh pihak lain. Oleh karena itu, ia berhenti begitu saja. 800 ribu kristal abadi bermutu tinggi dijual sekali. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 800 ribu kristal abadi bermutu tinggi yang harganya dua kali lipat. 100 ribu batu kisi abadi. Tawaran Mouji menyelakata-kata Li Yue. Keributan lain terjadi di tempat pelelangan. Bukan karena Half Moon Halbert ini, tetapi karena bocah nakal dengan batu kisi abadi itu mulai menawar melawan ahli golden immortal dari dunia abadi itu. Haha, kau benar-benar punya nyali. Dua juta kristal abadi. Dewa Emas itu terkekeh. Namun, tawanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah tertawa, dia langsung menaikkan tawarannya menjadi dua juta kristal abadi. Meskipun dia tahu bahwa anak ini akan mati, benda itu pada akhirnya akan menjadi miliknya. Dia tidak ingin kalah dari semut surgawi abadi yang bahkan belum memadatkan kisi abadinya di depan begitu banyak orang. 477. 210 ribu batu kisi abadi, Moji tidak ragu untuk menaikkan tawarannya. Bagus, bagus, bagus sang Dewa Emas di dalam kotak mengulang kata, baik tiga kali sebelum terdiam. Akan tetapi, orang yang paling bodoh sekalipun akan mampu merasakan niat membunuh yang menindas itu. Orang bisa membayangkan seberapa dalam kebencian Dewa Emas ini terhadap Moji. Jika bukan karena aturan, dia pasti sudah menyerang Moji. Di tempat seperti sudut Yongying, lebih dari 2 juta kristal abadi tingkat tinggi jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Karena Dewa Emas ini tidak menaikkan tawarannya, tentu saja tidak ada orang lain yang akan menaikkan tawarannya. Moji memperoleh bilah tombak berbentuk setengah bulan yang patah itu tanpa keraguan sedikitpun. Setelah menyerahkan batu kisi abadi, Moji berdiri. Semua orang tahu bahwa Moji akan pergi. Banyak kultifator juga bersiap untuk bangkit. Moji telah membeli beberapa harta karun dan begitu banyak batu kisi abadi. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa di antaranya, mereka pasti akan menjadi kaya raya. Li Yue melirik Moji dan mendesah dalam hatinya. Ia melanjutkan, item berikutnya yang akan dilelang adalah peralatan abadi kelas 4, Ilusion Glogong. Peralatan abadi ini berbeda dari peralatan abadi lainnya, ini adalah peralatan abadi yang lengkap. Selama pertempuran, ia dapat mengubah lingkungan untuk meningkatkan kendali seseorang atas musuh. Tawaran awal adalah 700 ribu kristal abadi tingkat menengah. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 ribu kristal abadi tingkat menengah. 750 ribu kristal abadi tingkat menengah. Saat Gong Cahaya Ilusi kelas 4 ini muncul, seseorang langsung mengajukan penawaran. Beberapa kultifator yang bersiap pergi bersama Moji juga ikut berhenti. 3 ribu batu kisi abadi, tungku pil yang baru saja kubeli, dan 180 ribu kristal abadi tingkat menengah. Moji, yang bersiap untuk pergi, tiba-tiba berhenti dan mengajukan tawaran. Melihat Moji tetap tinggal untuk menawar, semua orang tahu bahwa Moji hendak menyinggung orang lain. Mampu membeli 100 ribu kristal abadi bermutu tinggi, tentu saja itu bukanlah kekuatan kecil. Liyue berkata tanpa daya, sahabat tau ini, hanya kristal abadi atau batu kisi abadi tingkat menengah ke atas yang dapat digunakan untuk pelelangan ini. Tungku pil tidak dapat digunakan untuk kristal abadi. Ah, seru Moji. Dia menatap tungku pil yang mengambang di atas panggung dengan enggan. Tampaknya ada sedikit penyesalan di matanya. 800 ribu kristal abadi tingkat menengah. Meskipun Liyue berkata bahwa tungku pil tidak dapat diberi harga, kultifator yang menawar 750 ribu kristal abadi tingkat menengah terus menaikkan tawarannya. Melihat wajah Moji yang tercengang, bahkan orang yang paling lambat pun tahu bahwa Moji tidak lagi memiliki batu kisi abadi. Kalau saja dia punya batu kisi abadi, dengan kepribadian orang ini, dia tidak akan ragu untuk melemparkan 10 ribu batu kisi abadi. Orang ini bahkan berani menamparkan wajah seorang dewa emas, jadi para kultifator lain mungkin bukan apa-apa di matanya. Memang, setelah Liyue berbicara dan kultifator itu menaikkan harga menjadi 800 ribu kristal abadi tingkat menengah, Moji akhirnya berbalik dan pergi dengan ekspresi tak berdaya. Kali ini, banyak kultifator yang ingin pergi bersama Moji menghentikan langkah mereka. Setelah Moji pergi, dewa emas itu pasti akan mengejarnya. Terlebih lagi, mereka hanya ingin mendapatkan beberapa batu kisi abadi. Berdasarkan penampilan terakhir Moji, Moji seharusnya hanya memiliki 3 ribu batu kisi abadi. Meskipun 3 ribu batu kisi abadi bukanlah jumlah yang kecil, namun itu tidak cukup bagi beberapa kekuatan untuk mengepum dan menyerang Moji. Lagi pula, untuk bisa mengeluarkan begitu banyak batu kisi abadi, tidak mungkin dia tidak memiliki kekuatan yang mendukungnya. Adapun apakah Moji sengaja membingungkan dirinya sendiri dengan menawar lonceng matahari terbenam ilusi dengan tungkupilnya, selain beberapa orang yang curiga, kebanyakan orang tidak akan meragukannya. Melihat ekspresi orang bodoh ini, orang bisa tahu kalau dia sangat menyukai lonceng ilusi matahari terbenam itu. Kalau saja dia memiliki batu kisi abadi, dia pasti tidak akan menyerah pada lonceng matahari terbenam ilusi itu. Mungkin dia lebih menyukai sensasi menawar melawan orang lain. Sekarang dia harus menyerah setelah satu tawaran, itu pasti karena dia tidak mempunyai cukup batu kisi abadi. Adik Mo, apakah kita akan pergi sekarang? Begitu mereka meninggalkan rumah lelang, Han King Roo bertanya. Pemahamannya tentang Moji jauh melampaui para kultifator lain di rumah lelang. Dia sangat yakin bahwa Moji bukanlah orang bodoh, juga bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membawanya keluar dari 100 Flowers Manor saat dia masih dalam tahap abadi duniawi. Alasan mengapa adik muda Mo begitu gila selama pelelangan adalah karena dia ingin meningkatkan kekuatannya. Adapun penampilan terakhir Moji, itu pasti untuk mengurangi jumlah kultifator yang mengelilinginya. Kenyataannya, sampai sekarang, dia merasa Moji telah melakukannya dengan baik. Adapun beberapa barang yang diinginkan Moji, tidak peduli seberapa bijaksananya dia, dia pasti akan menyinggung ahli Golden Immortal itu. Karena dia akan menyinggung dengan cara apapun, menyinggung orang bodoh yang sombong seperti Moji adalah pilihan terbaik. Pelanggaran semacam ini, pertama-tama, akan membuat orang lain meragukan latar belakang Moji. Kedua, penampilan terakhir Moji akan membuat semua orang tahu bahwa Moji meninggalkan pelelangan bukan karena dia membeli semua barang, tetapi karena dia tidak memiliki batu kisi abadi lagi. Tidak, jika kita keluar sekarang, itu akan menjadi pertempuran yang kacau. Kita ke rumah peristirahatan dulu saja, kata Moji tanpa ragu. Karena dia sudah membeli barang-barang itu, dia tentu harus menggabungkannya dan meningkatkan kekuatannya sebelum pergi. Kalau tidak, dia tidak perlu datang ke pelelangan ini. Moji yakin bahwa bahkan jika ahli Dewa Emas itu ingin membunuhnya, dia tidak akan langsung melakukannya. Orang itu setidaknya akan menyelidiki latar belakangnya. Jika memang begitu, setidaknya dua hari akan berlalu. Dengan waktu dua hari, dia seharusnya bisa membiarkan api surgawinya menjalani nirwana. Kenyataannya, tebakan Moji benar. Setelah melihat Moji memasuki rumah peristirahatan, Dewa Emas itu mendengus dingin dan mengirimkan pesan pedang terbang. Dalam waktu singkat, beberapa kultifator Dewa Surgawi tiba. Para kultifator ini mengepung rumah peristirahatan tempat Moji menginap. Tidak masalah apakah Moji muncul atau tidak. Di mata Dewa Emas ini, Moji sudah menjadi hidangan di piringnya. Moji tidak keberatan. Dia hanya butuh satu hari untuk tinggal di rumah peristirahatan. Dia bahkan tidak berniat menggunakan rumah peristirahatan ini untuk bersembunyi. Dia tahu bahwa rumah peristirahatan ini tidak akan bisa bersembunyi lama-lama. Kalau Dewa Emas itu tidak mempunyai cara apapun untuk menimbulkan masalah di rumah peristirahatan, orang itu tidak akan berani mengancam pelelangan. Begitu mereka memasuki rumah peristirahatan, Moji memberi tahu Tong Ye dan Han King Ru untuk tidak meninggalkan rumah peristirahatan. Ia memilih untuk berkultifasi secara tertutup. Setelah memasang beberapa pembatas di ruangan itu, dia memasang spirit conchalment restriction dan beberapa susunan perangkap. Baru setelah itu Moji mengeluarkan scholars heart miliknya. Jantung cendikiawan berubah menjadi api seukuran ibu jari yang menari-nari di telapak tangan Moji. Moji membuka telapak tangannya dan esensi api nirwana tertinggi muncul di tangannya yang lain. Saat esensi api nirwana tertinggi muncul, api hati cendikiawan tiba-tiba meledak dan tumbuh hingga ketinggian hampir 3 meter. Moji bisa merasakan panas yang menyengat. Sebelum Moji sempat memasukkan esensi api nirwana tertinggi ke dalam api, api tersebut telah menyapu esensi api nirwana tertinggi. Detik berikutnya, api tampak telah disiram minyak dan mulai menimbulkan kekacauan. Meskipun hati cendikiawan adalah api Moji, peningkatan suhu yang mengerikan menyebabkan jantung Moji berdebar-debar. Ia menduga, jika terjadi penyimpangan sedikit saja pada api ini, nyawanya akan melayang. Jantung cendikiawan melesat keluar dari telapak tangan Moji. Jantung itu terus berputar dan melompat di udara. Warnanya terus berubah. Jantung itu seperti kaleidoskop yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk bersama-sama dan menyala. Wow! Tingkat susunan perangkap yang dipasang Moji tidaklah rendah. Akan tetapi, di bawah putaran jantung cendikiawan yang terus-menerus, susunan perangkap itu terus-menerus terbakar hingga tak bersisa. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Moji adalah terus menambah susunan perangkap. Pada saat yang sama, ia menyembunyikan energi mengerikan dari hati cendikiawan. Untungnya, hati sarjana tidak bermaksud membakar Moji. Kalau tidak, bahkan jika kekuatan Moji meningkat beberapa kali lipat, itu tidak akan cukup untuk membakar hati sarjana. Tong Ye dan Han King Ru, yang menunggu di luar kamar Moji, saling bertukar pandang. Mereka hanya bisa merasakan ada energi dahsyat yang akan meledak dari ruang kultivasi Moji yang tertutup rapat. Namun, energi ini disembunyikan oleh Moji dengan berbagai cara. Sekalipun mereka tidak tahu energi apa ini, mereka dapat merasakan bahwa saat energi dahsyat ini dilepaskan, rumah peristirahatan ini akan berubah menjadi abu. 478 Tepat saat Moji tidak dapat mengendalikan susunan di dalam ruangan, api yang meledak tiba-tiba menjadi tenang. Sekali lagi, api itu berubah menjadi inti api seukuran ibu jari dan mendarat di tangan Moji. Moji segera merasakan bahwa suhu hati cendikiawan telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, ia merasa bahwa hati cendikiawan belum berhasil mencapai nirwana. Alasannya terhenti karena satu esensi api nirwana tertinggi tidak cukup bagi hati cendikiawan untuk menjalani nirwana. Moji merasa sedikit kecewa dalam hatinya, tetapi dia juga sedikit bersuka cita. Hati sang cendikiawan belum menyelesaikan nirwananya dan dia hampir tidak mampu mengendalikannya. Setelah hati cendikiawan mencapai nirwana, rumah peristirahatan ini pasti akan diratakan dengan tanah. Moji tidak meneruskan pemikirannya mengenai hati cendikiawan saat dia mengeluarkan bilah tombak hijau. Bilah tombak sepanjang dua kaki itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Di tengah perubahan hidup, ada sedikit rasa enggan dan keinginan. Moji tahu bahwa pedang Half Moon Halbert ini tidak sederhana. Kalau tidak, auranya tidak akan sama dengan dunia abadi miliknya. Dunia abadi miliknya bahkan tidak dapat dianggap sebagai dimensi saku, tetapi memiliki ketinggian yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia lain. Dunia abadi bukanlah dunia buatan manusia, tetapi dunia yang diciptakan dari kehendak dao miliknya. Dengan kata lain, baginya, ada semacam aura yang menggemparkan bumi di dalamnya. Seberapa mengesankankah pedang Half Moon Halbert yang memiliki aura seperti itu? Moji tahu betul bahwa memurnikan bilah tombak ini bukanlah tugas mudah, jadi dia menyemprotkan darah vital ke bilah tombak itu. Ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa memurnikan bilah tombak ini dengan kecepatan tercepat dan metode paling tepat. Dua hari berlalu dengan cepat. Moji baru menyempurnakan satu batasan pada bilah tombak, tetapi dia sudah bisa merasakan aura kuno yang agung. Keinginannya mendarat pada pedang Halbert setengah bulan dan pancaran bilah yang panjangnya hampir 3 meter merobek susunan perangkapnya. Ledakan, energi unsur yang dahsyat meledak di luar susunan perangkapnya dan Moji melihat Han Kingru terbang ke arahnya sambil memuntahkan setegup darah segar. Moji maju untuk menolong Han Kingru karena dia bisa merasakan parahnya luka-luka yang dialaminya. Tong Ye yang berlumuran darah melihat Moji telah keluar dari pintu tertutupnya sehingga ia langsung mendarat di samping Moji. Saudara Mo, mereka sudah sampai. Rumah peristirahatan ini sudah dihancurkan, kata Tong Ye sambil memuntahkan setegup darah. Baru pada saat itulah Moji menyadari bahwa yang tersisa dari rumah peristirahatan itu hanyalah kamarnya. Jika bukan karena usaha keras Han Kingru dan Tong Ye, dia bahkan tidak akan mampu menyempurnakan lapisan pertama penghalang pada tombak hijau itu. Menabrak, tepat saat Tong Ye menyelesaikan kalimatnya, bangunan di bawah kaki Moji mulai runtuh. Ketiganya terbang dan mendarat di ruang kosong. Pada saat mereka bertiga mendarat di tanah, lebih dari 10 kultifator telah mengepung mereka. Moji mengenali dua dewa emas yang memimpin kelompok itu. Salah satunya adalah Golden Immortal yang membencinya sampai ke tulang selama pelelangan, dan yang lainnya adalah manajer serikat pedagang Helian, Lao Kai. Orang-orang ini berani bertindak di pasar. Ada susunan jebakan di mana-mana di luar, kata Tong Ye dengan penuh kebencian. Moji mengambil beberapa pil penyembuh dan memberikannya kepada Han Kingru dan Tong Ye. Dia berkata dengan tenang, bisa bertahan selama dua hari, kesabaran orang ini tidak buruk. Dia yakin bahwa pihak lain pasti bekerja dengan Lao Kai dan menebak latar belakangnya, itulah sebabnya mereka tiba-tiba menyerang. Dewa emas itu menatap pedang Halbert setengah bulan di tangan Moji, yang memancarkan cahaya hijau samar, dan berkata dengan dingin, kau tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Kau hanya tahu bahwa bersembunyi di rumah peristirahatan ini dapat menyelamatkan nyawa kecilmu selama beberapa jam. Tahukah kau mengapa aku belum membunuhmu? Moji mengabaikannya begitu saja sambil menatap pedang Halbert bulan sabit di tangannya. Pedang tombak ini sangat kuat. Bagi Moji, pedang ini jauh lebih cocok untuknya daripada tongkat Tianji miliknya. Satu-satunya yang disayangkan adalah bila tombak ini tidak memiliki gagang. Sekuat apapun bila pedang, tanpa gagang, kualitasnya akan turun. Selain itu, tidak nyaman digunakan. Meskipun nanti kau akan berlutut dan mengembalikan barangku, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Ingat, aku dari sekte tujuh asap dunia abadi. Namaku He Junhu. Serang, tinggalkan nyawa kecil si pemberani ini. Sang Dewa Emas mengakhiri kalimatnya dengan dingin. Dia tidak menyerang dirinya sendiri, tetapi mendengus dingin. Sepuluh Dewa Surgawi yang mengelilingi Moji dan rekan-rekannya mengeluarkan senjata ajaib mereka dan menerkam ke arah Moji dan rekan-rekannya. Tong Ye dan Han Kingru juga mengeluarkan harta ajaib mereka saat mereka membangun lapisan energi unsur abadi di sekitar mereka bertiga. Akan tetapi, penghalang energi unsur abadi ini bagaikan kertas, mereka hanya bertahan beberapa saat sebelum mulai retak. Moji tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia meraih tongkat Tianjinya dan melancarkan puluhan pembatasan sambil menghubungkan pedang Half Moon Halbert ke tongkat Tianjinya. Untuk sementara, dia akan menggunakan tongkat Tianjinya sebagai gagang bilah tombak ini. Kaca, penghalang energi unsur abadi milik Tong Ye dan Han Kingru langsung hancur. Moji mengangkat tangannya dan menembakkan gelombang pedang petir. Langit dipenuhi dengan cahaya biru ketika pedang petir berjatuhan. Ledakan, dentuman, dentuman. Dengan hujan petir yang begitu lebat dan kuat, bahkan para dewa surgawi yang telah memadatkan kisi abadi mereka tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan melawannya. Beberapa dewa surgawi yang lebih lemah yang belum memadatkan kisi keabadian mereka telah dihabisi nyawanya oleh pedang petir. Ketika para dewa yang menyaksikan melihat keperkasaan Moji, raut wajah mereka berubah. Jelaslah bahwa Moji belum memadatkan kisi abadi miliknya dan belum memperoleh pencerahan di domain abadi surgawinya. Jika Moji telah memperoleh pencerahan di wilayahnya, maka hujan petir ini akan membunuh setidaknya setengah dari mereka. Bahkan Han Kingru pun terkejut dengan keganasan Moji. Dia tahu bahwa Moji memiliki pedang petir yang tebal. Namun, dia tidak menyangka bahwa Moji masih bisa menembakkan hujan petir yang begitu lebat. Teknik sihir jenis ini tidak takut dengan serangan kelompok. Selama tingkat kultifasi lawannya tidak lebih tinggi darinya, Moji akan mampu menyapu bersih mereka. Pada saat ini, Han Kingru akhirnya mengerti mengapa Moji berani datang ke pelelangan tanpa rasa takut. Dengan teknik seperti itu, satu-satunya yang bisa menjadi ancaman bagi Moji adalah dua dewa emas. Sejujurnya, alasan mengapa dia bersedia datang ke pelelangan bersama Moji adalah karena dia siap mati. Kekuatan Moji saat ini menunjukkan bahwa mereka belum tentu akan mati. Bahkan, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tinggi. Jika mereka bisa bertahan hidup, siapa yang rela mati? Saat mereka memikirkan hal ini, Han Kingru dan Tong Ye juga mengeluarkan harta ajaib mereka untuk menyerang. Sekarang setelah Moji menguasai medan perang, jumlah dewa surgawi yang tewas meningkat sekali lagi. Wajah He Junhu berubah. Saat Moji mengeluarkan pedang hujan petirnya, dia sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Bagaimana bisa seorang kultifator nakal mengembangkan teknik sihir tipe petir ke tingkat seperti itu? Di dunia abadi, ada sekte petir. Sekte ini dipenuhi oleh para jenius bertipe petir. Jika Moji berasal dari sekte petir, maka tidak perlu membicarakannya lagi. Bahkan sekte tujuh asap miliknya akan seperti awan yang mengambang. Sekte petir juga merupakan sekte tingkat atas di dunia abadi. Dibandingkan dengan sekte petir, sekte tujuh asap tidak berada pada level yang sama. Namun, He Junhu segera tersadar. Moji tidak mungkin berasal dari sekte petir. Jika sekte petir punya seorang jenius seperti Moji, maka sekalipun dia datang ke sudut Yongying, minimal dia akan punya seorang dewasuan yang dilindungi jimat peraturan. Lao Ke juga tidak akan berbohong kepadanya tentang hal ini. Dari kelihatannya, Moji adalah seorang jenius tipe petir dari domain setengah abadi. Rekan-rekan Dao, saya, He Junhu, atas nama sekte tujuh asap, berjanji untuk memberikan daftar sepuluh orang yang telah memadatkan kisi abadi mereka. Bagi mereka yang telah memadatkan kisi abadi, saya bersedia memberikan 10 ribu kristal abadi tingkat tinggi sebagai biaya. Bagi mereka yang dapat membunuh orang ini, sepertiga dari barang-barangnya akan menjadi milikmu. Pada saat yang sama, kamu dapat bergabung dengan Seven Smokey Sek milikku. Terlebih lagi, saya memperkirakan orang ini memiliki setidaknya 1 juta batu kisi abadi. Saya yakin semua orang tahu alasannya. Meskipun He Junhu tidak takut pada Moji, hujan petir gila milik Moji masih membuat hatinya bergetar. Setelah dia mengumumkan kalimat ini, dia pun menyerbu ke medan perang dan menerkam ke arah Moji. 479 Kalau saja He Junhu tidak menyerang dirinya sendiri, betapapun baiknya janjinya, tidak banyak orang yang akan bertindak. Tetapi sekarang setelah He Junhu memberikan janji yang begitu murah hati, dan bahkan seorang dewa emas seperti dia telah bergabung dalam pertarungan, jelaslah bahwa tidak peduli seberapa kuat Moji, dia pasti akan mati. Siapa yang tidak bersedia melakukan sesuatu seperti menambahkan lapisan gula pada kue dan mendatangkan manfaat besar. Dalam sekejap, kerumunan penonton menyerbu ke depan dengan heboh. Rencana kecil yang dipikirkan Moji di akhir pelelangan itu sekarang sama sekali tidak berguna. Ketika He Junhu mengatakan bahwa dia memiliki sejuta batu kisi abadi, banyak orang mempercayainya. Ketika Moji menggunakan tungku pil untuk menaikkan harga, kemungkinan besar dia mencoba menutupinya. Moji belum pernah melihat kekuatan dewa emas. Sekarang dewa emas seperti He Junhu menyerangnya, mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan? Semua 108 meridian melonjak, dan energi unsur abadi melonjak keluar seperti gelombang yang mengamuk, berubah menjadi hujan petir yang menghantam. Pada saat yang sama, Half Moon Halbert yang baru dibentuknya juga ditebas. Pada saat yang sama, keinginan spiritualnya masih terus memperhatikan Lao Kai. He Junhu bukanlah satu-satunya dewa emas di sini yang ingin berurusan dengannya. Dia adalah seorang dewa surgawi, namun dia tidak hanya harus berhadapan dengan begitu banyak kultifator yang setingkat dengannya, dia juga harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk berhadapan dengan He Junhu dan Lao Kai. Ledakan, 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 gelombang besar pedang petir turun, dan banyak sekali kultifator surgawi abadi yang menyerbu langsung diselimuti oleh hujan petir yang dahsyat ini. Cahaya tombak hijau sepanjang puluhan meter muncul di tengah hujan petir, dan itu masih sangat menarik perhatian. Cahaya tombak hijau ini menebas ke arah He Junhu. Ledakan, penghalang abadi emas milik He Junhu langsung hancur. Dia dengan paksa menarik kembali segel persegi di tangannya yang hendak menghantam Mo Uji, dan menggunakannya untuk menghalangi cahaya tombak hijau milik Mo Uji. Kaca. Itu jelas merupakan cahaya tombak yang tak kasat mata, tetapi ketika dipukul oleh segel persegi He Junhu, suara retakan dapat terdengar, dan cahaya tombak itu tersebar ke segala arah. Cahaya tombak menyapu tubuh He Junhu, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Domain abadi emasnya, yang belum sepenuhnya mengikat Mo Uji, justru terkoyak oleh cahaya tombak yang pecah ini. Jantung He Junhu bergetar hebat. Ia tidak menyangka tombak Mo Uji memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Setelah itu, hatinya mulai terbakar lebih membara lagi. Mo Uji memang kuat, tetapi sekuat apapun dia, cahaya tombak saja tidak akan membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Orang bisa membayangkan bahwa orang yang benar-benar kuat bukanlah Mo Uji, melainkan Half Moon Halbert di tangannya. Saat Mo Uji membuat retakan di domain abadi emas He Junhu, hatinya dipenuhi keyakinan. Dia sangat khawatir bahwa dia tidak akan mampu melawan Dewa Emas. Namun sekarang, selama dia bisa melawan, dia tidak akan takut. Sebelum He Junhu dapat memadatkan kembali domain abadi emasnya, Halbert setengah bulan milik Mo Uji kembali menebasnya. Kali ini bukan hanya satu lampu tombak saja, tetapi lebih dari sepuluh lampu tombak melesat pada saat yang sama. Meskipun Mo Uji masih memiliki 108 meridian, dan energi unsur abadi dalam meridian ini melonjak dengan dahsyat, Mo Uji masih merasakan kekosongan yang intens. Sepuluh lampu tombak itu tampaknya telah menguras jiwa dan raganya, menyebabkan dia merasa sangat lelah. Kaki. Dentuman sonic terdengar di udara. Meskipun energi unsur abadi Mo Uji hampir habis, energi unsur abadi dari saluran penyimpanan unsurnya masih membentuk segel tangan. Pada saat yang sama, ia terus menghujani pedang petir. Wow! Tepat saat domen abadi emas He Jun Hu kembali mengembun, banyak cahaya tombak mencabik-cabik domainnya. Aura kematian melonjak. Hati He Jun Hu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa tombak Mo Uji sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya sampai mengancam nyawanya. Jika ini adalah dunia abadi, dia pasti tidak akan takut pada Mo Uji. Namun di tempat ini, dia hanya dapat menggunakan 70% dari kekuatan penuhnya. Ini karena dia terikat oleh jimat hukum. Saat dia menggunakan kekuatan penuhnya, ada kemungkinan besar dia bisa terbebas dari jimat hukum. Jika jimat hukum itu rusak, atau jika jimat hukum itu hancur, dia akan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Melawan hukum langit dan bumi, tidak perlu membicarakan He Jun Hu yang lemah seperti dia. Bahkan raja abadi sejati akan mati. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi ragu-ragu. Cahaya tombak setengah bulan milik Mo Uji dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dari langit dan bumi. Bagaimana mungkin He Jun Hu bisa menahan diri? He Jun Hu menggertakan giginya. Energi unsur abadi mengalir ke dalam segel besar di tangannya. Pada saat ini, segel besar di tangannya berubah menjadi gunung besar selebar puluhan meter, menghantam cahaya tombak bulan sabit milik Mo Uji. Ledakan Yang paling Yang paling Cahaya Halbert Half Moon yang mengamuk diledakan oleh segel besar itu pada saat ini. Cahaya Halbert itu meledak dan bercampur dengan hujan pedang petir yang telah menutupi seluruh ruang. Niat membunuh meluap ke segala arah. Beberapa kultifator dewa surgawi yang belum memasuki pengepungan itu secara tidak sadar mundur. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Energi unsur abadi yang tampaknya menindas melonjak. Cahaya Halbert bulan sabit milik Mo Uji dengan paksa membuka jalan. Cahaya Halbert yang utuh langsung hancur berkeping-keping. Segel gunung besar itu langsung menghantam tongkat Tianji milik Mo Uji. Rasanya seperti gunung itu langsung menghantam dadanya sendiri. Tulang rusuk Mo Uji hancur berkeping-keping. Di tempat itu, ia memuntahkan setegup darah dan seluruh tubuhnya terpental. Untungnya, Han Kingru bergegas datang tepat waktu untuk menangkap Mo Uji. Kalau tidak, sekuat apapun Mo Uji, dia pasti akan mati jika terlempar ke kerumunan orang. Of! Mo Uji memuntahkan setegup darah lagi. Dia mengambil beberapa pil dan menelannya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa emas memang kuat. Lao Kai, yang belum bergerak, melihat cahaya Halbert setengah bulan pertama milik Mo Uji. Bukan saja dia tidak bergerak, dia bahkan melangkah mundur. Kali ini, cahaya tombak Mo Uji hancur berkeping-keping oleh segel besar milik He Jun Hu. Mo Uji bahkan terluka parah. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah. Pertarungan yang heboh itu sebenarnya meredah saat ini. Seperti ada jeda, ada keheningan yang aneh. Hujan pedang petir dan cahaya tombak bulan Purnama menghilang. Puluhan kultifator Dewa Surgawi telah tercabik-cabik oleh hujan pedang petir. Ada terlalu banyak mayat yang tidak lengkap di tanah. Dari warna hitam mayat-mayat ini, dapat dilihat bahwa lebih dari separuh mayat-mayat ini terbunuh oleh hujan pedang petir. Ada juga beberapa yang terbunuh oleh cahaya tombak bulan hijau. Adik kecil, kau, Han Kingru sangat cemas saat melindungi Mo Uji. Dia tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup hari ini. Dia terluka parah. Bunuh. Beberapa kultifator Dewa Surgawi bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka menyerang Mo Uji seperti binatang buas yang melihat darah. Saat mereka memikirkan tentang batu kisi abadi dan harta karun di Mo Uji, bagaimana mereka masih bisa bersikap rasional. Harta karun sihir yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, hampir menutupi Mo Uji dan dua orang lainnya. Aku baik-baik saja. Mo Uji berdiri. Half Moon Halbert di tangannya muncul sekali lagi. Cahaya Halbert membentuk penghalang energi elemen abadi di sekitar mereka bertiga. Han Kingru dan Tong Ye juga bereaksi. Mereka juga mengeluarkan harta karun ajaib mereka, membentuk penghalang energi elemen abadi. Semua orang tahu bahwa penghalang seperti itu hanya akan bertahan selama 10 tarikan napas waktu saja. Lebih dari 100 kultifator dewa surgawi menyerang mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka bertiga tidak memiliki harta sihir pertahanan tingkat atas. Akan aneh jika mereka bisa mengandalkan penghalang energi elemen abadi ini untuk bertahan lama. Melihat mereka bertiga membalikkan keadaan, puluhan kultifator surgawi abadi ikut bergabung. Mo Uji tidak pernah berpikir untuk bertahan. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi He Junho, dia tidak akan takut tidak peduli berapa banyak kultifator dewa surgawi yang ada. Pada saat ini, dengan begitu banyak kultifator dewa surgawi yang menyerbu, bahkan Mo Uji pun merasakan kesedihan. Ia telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Dia memang punya kartu truf. Tapi bagaimana kalau dia membunuh He Junho? Masih ada Lao Kai dan begitu banyak kultifator surgawi abadi. Terlebih lagi, masih ada ahli golden immortal yang lebih jauh. Tak lama kemudian, Mo Uji merasa ada yang tidak beres. Ia justru melihat He Junho tidak melanjutkan serangannya. He Junho paling-paling hanya terluka ringan. Mo Uji pasti tidak akan percaya bahwa He Junho tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Satu-satunya kemungkinan adalah sesuatu telah terjadi pada He Junho. Saat memikirkan hal ini, mengapa Mo Uji bersikap sopan? Dia melangkah beberapa langkah di udara. Dengan mengangkat tangannya, hujan pedang petir pun turun. Meskipun dia bertarung melawan begitu banyak kultifator dewa surgawi, setengah perhatian Mo Uji masih tertuju pada Lao Kai dan He Junho. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa tebakannya benar. He Junho sebenarnya memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Namun, He Junho tidak terus menyerangnya. Kita harus tahu bahwa jika He Junho menyerangnya sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Ketanyaannya, dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali jika dia bersedia melepaskan Han Kingru dan Tong Ye. Namun, melepaskan Han Kingru dan Tong Ye, yang bersedia bertahan dan berjuang bersamanya, bukanlah karakternya. 480. Setelah memastikan bahwa He Junho tidak mungkin menyerang, Mo Uji menjadi semakin tidak takut. Energi unsur abadinya sudah hampir habis, tetapi dia berbeda dari yang lain, dia masih memiliki saluran penyimpanan unsurnya. Energi unsur abadi di saluran penyimpanan unsurnya masih dapat memungkinkannya untuk terus-menerus menghujani pedang petir. Tanpa campur tangan He Junho, dengan bantuan Han Kingru dan Tong Ye, Mo Uji membunuh para kultifator dewa surgawi yang lebih lemah ini seperti memotong sayuran. Beberapa kultifator surgawi abadi yang lebih kuat baru saja memblokir salah satu pedang petir ketika mereka tersapu oleh cahaya tombak bulan hijau milik Mo Uji. Sekalipun Mo Uji tidak peduli pada mereka, Han Kingru dan Tong Ye pasti tidak akan bersikap lunak pada mereka. Bersikap lunak terhadap mereka sekarang sama saja dengan bunuh diri. Sejak Han Kingru mulai berkultifasi, dia belum pernah membunuh banyak kultifator seperti yang dia lakukan hari ini. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan selain membunuh, dia bahkan tidak bisa bernapas. Cahaya dari pusaka sihir beradu dengan pedang petir, rumah peristirahatan ini kini menjadi kacau balau. Selain beberapa kultifator surgawi abadi yang bisa membalas, sisanya hanya bisa menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertahan melawan pedang petir sebelum terbunuh. Adapun para kultifator dewa surgawi yang masih bisa membalas setelah menangkis pedang petir, mereka menjadi sasaran Mo Uji saat mereka mengeluarkan harta sihir mereka. Luka-luka dan bekas luka di tubuh Mo Uji memang bertambah banyak, tetapi jumlah kultifator dewa surgawi yang mengelilingi mereka semakin berkurang. Hal ini terutama terjadi pada Mo Uji, para kultifator yang mampu membalas semuanya telah mengarahkan gerakan mematikan mereka ke arah Mo Uji. Jika bukan karena setaluran vitalitas Mo Uji, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan bertubi-tubi ini bahkan jika dia menelan pil. Hal ini menyebabkan Mo Uji sangat membutuhkan keterampilan bertahan, atau harta sihir bertahan tingkat puncak. Kalau saja dia memiliki harta sihir pertahanan tingkat puncak, dia akan menghadapi hari ini dengan lebih mudah. Ketika beberapa kultifator di pinggiran melihat bahwa He Jun Hu tidak akan menyerang, mereka diam-diam mundur dari pertempuran dan pergi. Ledakan. Ketika pedang petir Mo Uji menancapkan seorang kultifator surgawi abadi lagi ke tanah, pertempuran akhirnya berakhir. Bau darah dan petir memenuhi udara. Masih banyak kultifator yang menonton, tetapi tidak ada yang berani menyerang. Mo Uji mengambil beberapa vas batu giyok, dan setelah memberikannya kepada Han King Ru dan Tong Ye, dia menuangkan setengah botol pil penyembuhan untuk dirinya sendiri. Mengonsumsi terlalu banyak pil tidak baik untuk kultifasinya. Saat ini, Mo Uji tidak keberatan mengonsumsi lebih banyak pil selama dia bisa memulihkan energi elemen abadi dan luka-lukanya. Tong Ye mulai membersihkan medan perang, sementara Han King Ru tetap berjaga di samping. Mo Uji memegang halber setengah bulannya dan berjalan menuju He Jun Hu. Saluran vitalitasnya terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia tampak penuh luka, setiap kali dia melangkah, luka-lukanya akan sedikit pulih. Sebelumnya, dia terluka parah bukan hanya karena dia jauh lebih lemah dibandingkan He Jun Hu, tetapi juga karena dia harus berhadapan dengan banyak kultifator dewa surgawi yang mengelilinginya. Sekarang dia tidak lagi dikelilingi begitu banyak orang, meskipun energi unsur abadinya telah sangat terkuras, dia tidak takut pada He Jun Hu. Mo Uji, aku salah. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Dengan hujan pedang petirmu, aku khawatir kamu bukan dari sekte kecil, kan? Hari ini, aku, He Jun Hu, akan membiarkanmu pergi demi sektemu, melihat Mo Uji berjalan lewat, He Jun Hu berkata dengan dingin. Mo Uji sedikit tersentak. Dia tidak terkejut bahwa He Jun Hu tahu namanya. Lao Kai bersekongkol dengan orang ini, jadi wajar saja dia akan menceritakan beberapa hal padanya. Lao Kai mungkin tahu tentang pengalamannya di Hundred Flowers Manor. Itu tidak benar. Karena Lao Kai memberitahunya namanya, He Jun Hu seharusnya sudah menebak bahwa dia bukan dari sekte besar. Kenyataannya, sama saja ketika mereka pertama kali bertarung. Jika He Jun Hu tahu bahwa dia berasal dari sekte besar, dia tidak akan berani bersikap begitu tak terkendali. Yang bermargah He, kau bertarung kapanpun kau mau, dan berhenti kapanpun kau mau. Apakah ada hal baik seperti itu di dunia ini? Mo Uji berkata dengan nada meremehkan. Dia yakin bahwa He Jun Hu tidak menyerang karena dia baik hati, tetapi karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lagi pula, itu tidak mungkin karena sektenya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana sektenya bisa melindunginya. Apa yang akan kau lakukan? Kata He Jun Hu dengan kasar. Bahkan orang-orang di sampingnya dapat melihat bahwa He Jun Hu sedang berpura-pura kuat. Dia sedikit menyesal, dia seharusnya mengambil kesempatan untuk mundur. Dia mengira Mo Uji telah mengeluarkan terlalu banyak energi unsur abadi, dan dengan lebih dari seratus dewa surgawi menyerang mereka bertiga, Mo Uji pasti sudah mati. Dia tidak menyangka Mo Uji akan menjadi seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh meskipun dia terus-menerus terluka. Setiap kali dia berpikir bahwa Mo Uji tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, Mo Uji akan tetap mengirimkan hujan pedang petir lainnya. Justru karena inilah, Mo Uji bukan saja tidak mati, ia malah mengeluarkan hujan pedang petir yang terus-menerus, menewaskan lebih dari seratus dewa surgawi. Bahkan jika dia ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Dan karena keserakahannya terhadap harta Mo Uji, He Jun Hu tidak segera pergi. Saat berbicara, He Jun Hu tanpa sadar melirik Lao Kai. Baru kemudian dia menyadari bahwa Lao Kai sudah mundur. Orang ini benar-benar tidak punya nyali. Mo Uji jelas merupakan anak panah yang sudah hampir habis. Jika Lao Kai bersedia bertahan, He Jun Hu pasti bisa membunuh Mo Uji. Tetapi orang ini malah memilih melarikan diri dan mendapati dirinya dalam situasi kematian. Memang, orang-orang dari serikat buruh semuanya pengecut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lao Kai, tetapi Lao Kai sangat jelas bahwa Mo Uji belum menggunakan kekuatan penuhnya. Berdasarkan rekonstruksinya terhadap adegan kematian saudara Ji, dia mengetahui bahwa Mo Uji masih memiliki seni sakral yang sangat kuat, tinju api surgawi. Tinju api surgawi Mo Uji mampu membunuh Ji Yan dengan satu pukulan. Sekarang Mo Uji telah memperoleh esensi api nirwana tertinggi, selama dia tidak bodoh, dia pasti akan meningkatkan api surgawinya. Saat api surgawi Mo Uji ditingkatkan menjadi api abadi, dan dia menggunakan pukulan ini, dia bisa saja mengikuti jejak He Jun Hu. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa jimat regulasi He Jun Hu telah retak, tetapi dia sangat jelas. Jimat regulasi He Jun Hu telah retak, dan pada saat ini, He Jun Hu bahkan tidak berani bergerak. Mo Uji punya kartu truf, tapi dia masih belum menggunakannya. Apa artinya itu? Dia, Lao Kai, mampu bertahan hidup sampai hari ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tinju Mo Uji ditujukan padanya. Jika dia berani bergerak, He Jun Hu akan menjadi contoh yang baik. Terlebih lagi, dia dapat mengetahui bahwa hujan pedang petir milik Mo Uji telah melampaui sebuah keterampilan sihir, itu adalah seni sakral. Seni sakral ini tidak takut pada pertempuran kelompok, jadi apakah dia akan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Pada saat ini, dia mulai curiga apakah Mo Uji adalah orang yang menyeberangi jurang abadi seorang diri. Tebakan Lao Kai benar, alasan mengapa Mo Uji tidak menggunakan kartu asnya adalah karena ia telah meninggalkannya untuk Lao Kai. Pada saat ini, Mo Uji benar-benar merasakan manfaat menjadi seorang pemurni pil. Setelah mengonsumsi setengah botol pil penyembuh, ditambah dengan nutrisi dari saluran vitalitasnya, luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan energi unsur abadinya pulih dalam waktu singkat. Dengan energi unsur abadi di saluran penyimpanan unsurnya, dia yakin bisa melancarkan pukulan sekuat tenaga. Sekarang setelah Lao Kai pergi, bahkan jika pukulannya tidak dapat membunuh He Jun Hu, itu pasti akan membuat He Jun Hu menanggung akibatnya. Aku tidak pernah bermaksud menyerahkan semua milikku kepadamu sambil berlutut, dan aku juga tidak mencoba merasakan apa yang kamu maksud dengan penyesalan. Jadi, aku benar-benar ingin tahu, metode apa yang kau miliki untuk membuatku menyesal, membuatku menyerahkan semua barangku kepadamu, He Jun Hu. Saat Mo Uji berbicara, Half Moon Halbert di tangannya sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mo Uji bahkan punya ilusi, dia merasa bahwa wilayah kekuasaan He Jun Hu saat ini sangat palsu, dan dia merasa bahwa dengan ayunan tombaknya yang ringan, dia akan mampu menghancurkan wilayah kekuasaan He Jun Hu. Sudah kukatakan, karena sektemu, aku tidak akan bertengkar denganmu. Half. He Jun Hu mendengus dingin, lalu benar-benar berbalik dan pergi. Orang ini pasti tidak akan mudah untuk dihadapi. Kita harus tahu bahwa orang ini sangat sombong selama pelelangan. Saat Mo Uji memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia masih bersikap sopan. Half Moon Halbert di tangannya menebas cahaya Halbert sepanjang sepuluh kaki, menyelimuti He Jun Hu. selamat menikmati.